Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 871-880 Nah Hengfu membungkuk ke tanah, dan tamparan ini langsung membuatnya berputar beberapa putaran, kepalanya pusing. Limbah, Xia Houji dengan marah berkata, Hengfu, sudah berapa tahun kamu berada di sisiku. Melakukan hal-hal yang begitu bodoh. Mengapa, kamu ingin aku mempermalukan diriku sendiri di depan ayah angkatku, kan? Dengan kepulan, Hengfu pada saat ini, dimanapun dia berlutut, langsung berlutut, dengan ekspresi gugup di wajahnya, dan berkata dengan ngeri, bawahan tidak berani, tidak berani. Tidak berani, saya pikir anda berani. Xia Houji mendengus dan berkata dengan marah, aku tidak peduli tentangmu sekarang. Katakan padaku, dimana Duner? Dan dimana Muyun? Dimana Muyun? Biarkan aku mencari tahu. Ya, ya, bawahan akan menyelidiki. Hengfu langsung pergi karena malu. Xia Houji, yang hanya tinggal di kamar, khawatir. Xia Houji, sebagai kapten dari Dark Profound Stonyfield, tim pertama dan tim ketiga, dia juga memiliki lusinan orang di bawahnya. Dia terlihat agung, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tahu posisinya lebih baik darinya. Keras dan berbahaya. Saat itu, dia dan adik laki-lakinya Xia Hudun memasuki alam abadi ini pada saat yang bersamaan. Di Dark Profound Stonyfield, mereka awalnya pemalu dan tak kenal takut. Tetapi secara kebetulan, dia menyelamatkan Feng Changtian, yang masih berada di alam abadi kelas satu. Pada saat itu, Feng Changtian melihat bahwa mereka berdua berhati murni, dan ketika mereka pertama kali memasuki dunia abadi, mereka diterima sebagai anak laki-laki. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu, dan sekarang dia telah menjadi kapten tim ketiga, dan adik laki-lakinya Xia Hudun, di bawah tangannya sendiri, juga bahagia dan lembab. Tapi dia tahu lebih baik bahwa sekarang, di bawah bawahan Feng Changtian, beberapa praktisi dari alam abadi kelas satu telah berkumpul, semua menatap tugas berat pemimpin timnya sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa staff pemimpin tim hanya beberapa lusin hingga seratus orang, jika Anda menemukan sesuatu yang baik di bidang batu misterius yang gelap, pemimpin tim akan mendapatkannya secara langsung. Selanjutnya, para pembudidaya yang memasuki Dark Profound Stonyfield setiap tahun tidak hanya pria, tetapi juga wanita. Untungnya, saya bertemu satu atau dua wanita cantik, dan mereka bahagia dan bahagia di akun pendapatan. Jadi pemimpin tim benar-benar pria yang gemuk. Hanya saja si miskin gendut ini, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Xia Hou Ji mendapatkan perbedaan besar ini berdasarkan perbuatan baik saat itu. Tetapi mudah untuk melawan negara, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Saat ini, ada banyak orang Yipin yang berkumpul di sekitar Feng Changtian, dan orang-orang itu semua mengingini posisinya. Tetapi untuk waktu yang lama, Feng Changtian tidak menghargai apa yang dia lakukan, tetapi dia sangat menyukai saudaranya Xia Hou Dun, yang bermain-main di Chengri. Oleh karena itu, Xia Hou Dun ada di sini, dan Feng Changtian juga sangat peduli padanya. Tapi sekarang, jika Xia Hou Dun tidak ada di sana dan dia tidak bisa memenangkan hati Feng Changtian, maka hasilnya bisa dibayangkan. Kakak kedua ini tidak ada hubungannya pada hari kerja. Dia menghabiskan waktunya sepanjang hari dan bergaul dengan sekelompok teman. Pada saat kritis, tidak ada yang dapat ditemukan. Mu Yun, aku ingin melihat, di mana sebenarnya kamu. Titik-titik-titik Di dalam tambang, Mu Yun menarik napas panjang dan menghembuskannya sedikit. Jiucheng Huaxian Satu langkah lebih jauh adalah fisik tubuh abadi yang nyata, yang sepenuhnya mencapai alam keabadian. Hanya langkah terakhir. Pada saat ini, Wu Ji Aotian telah mencapai tahap Liu Cheng Huaxian, dan kekuatannya bahkan lebih jauh. Bahkan lelaki, tua itu hampir menghancurkan harapannya untuk kemajuan lebih lanjut dan mencapai alam keabadian manusia setengah langkah pada saat ini. Lao Yutu bahkan melihat Mu Yun, dia ingin sujud dan memberi hormat secara langsung. Secara tidak sengaja memasukkan willow-willow ke tempat teduh, ia dianggap beruntung. Keberuntungan ini tidak begitu baik. Mu Yun, pergi dari sini. Namun, pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di tambang. Suara gemuruh dan tambang gemetar bergetar. Anda lagi, melihat Heng Fu muncul kembali? Wu Ji Aotian berkata dengan marah, Aku sudah memberitahumu bahwa Tua Bayuan dan Siahudun hilang, dan Mu Yun baru saja mengambil alis sebagai pemimpin tim. Mengapa kamu di sini lagi? Pergi, melihat Wu Ji Aotian benar-benar membuka mulutnya, Heng Fu tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia adalah seorang selebriti di bawah pemimpin tim, dan dia selalu menjadi pemimpin tim biasa yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Wu Ji Aotian tidak ada apa-apanya saat ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Heng Fu sudah langsung meninju. Melihat bahwa Heng Fu begitu arogan, dia benar-benar melakukan tembakan langsung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wu Ji Aotian tidak diterima. Heng Fu adalah Liu Cheng Huaxian, dan dia juga Liu Cheng Huaxian sekarang. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dua sosok, lurus ke belakang. Heng Fu memandang Wu Ji Aotian, tiba-tiba terkejut. Dia adalah salah satu prajurit Siah Hou Ji yang paling menonjol. Pada saat ini, dia dikejutkan oleh sosok kecil seperti semut. Ini hanya rasa malu. Sialan Anda. Heng Fu tersenyum dan langsung melangkah keluar. Melihatmu begitu sombong. Muyun, Wu Ji bangga. Siahudun menghilang. Itu benar-benar tidak dapat dipisahkan dari kalian berdua. Semburan darah. Apakah ini berdarah? Kembali saja dan hadapi aku. Heng Fu langsung melangkah maju lagi dan menangkap Wu Ji Aotian. Barang-barang anjing. Aku hanya membiarkanmu. Sekarang, biarkan kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Heng Fu mendengus dan meledakkan pukulannya secara langsung. Pukulan ini lebih dari dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keras, terdengar lagi, Wu Ji Aotian menderita kerugian kali ini. Dia langsung mendengus, dan mundur. Tapi Heng Fu mengejar kemenangan tanpa henti. Bayangan mengejar tulang yang patah. Heng Fu menjerit pelan dan langsung meninju. Oke, tiba-tiba saja, saat Heng Fu melangkah keluar, sosok itu tidak bisa bergerak maju lagi. Mu Yun, Heng Fu hanya melihat telapak tangannya dijepit kuat oleh Mu Yun, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku berkata, keduanya menghilang, aku tidak tahu di mana itu, bahkan jika kamu datang sepuluh kali, aku hanya jawaban seperti itu. Mu Yun dengan kuat menggenggam lengan Heng Fu dan langsung berbicara. Kau lepaskan, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Melihat Heng Fu, Mu Yun berkata lagi, aku menyuruhmu untuk melepaskannya. Kau dengar. Wajah Heng Fu membiru dan dia berteriak dengan marah. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Hanya saja Mu Yun tidak memperhatikan sama sekali, dan masih menjepit lengan Heng Fu. Keduanya tampaknya benar-benar berada di bar. Tapi lambat laun, keringat menetes di wajah Heng Fu, wajahnya pucat, dan sepertinya cukup menyakitkan. Apa kamu mendengar saya? Dengar, aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Lepaskan, lepaskan. Heng Fu tidak lagi memiliki temperamen yang keras pada saat ini, dan dia berbicara langsung. Pada saat ini, dia 60% berubah menjadi abadi, tetapi di depan Mu Yun, dia tampak seperti anak kecil, tidak mampu menahan serangan Mu Yun. Begitu telapak tangannya dilonggarkan, Heng Fu langsung terbalik dan hampir jatuh ke tanah. Namun di belakangnya, sesosok tiba-tiba muncul, menangkap Heng Fu. Jiucheng Huaxian, pengunjung itu adalah sosok kekar, dan dia terkejut melihat gerakan Mu Yun. Kapten, Heng Fu berdiri dengan tergesa-gesa, menatap orang-orang di belakangnya, penuh rasa hormat. Sampah, mundur. Siahouji memandang Heng Fu, mengangkat kepalanya, melihat ke depan dan berkata, Kamu adalah Mu Yun, kan? Saya tidak peduli jika Siahudun menghilang dan apakah itu ada hubungannya dengan Anda, tetapi dia bersama Tuobayuan. Anda telah mengambil alih posisi Tuobayuan, Jadi sekarang, apakah itu terkait atau tidak, itu terkait, kepadamu. Siahouji tidak diizinkan untuk berdiskusi, dalam tiga hari, saya perlu melihat saudara saya Siahudun, jika tidak. Maaf, hanya saja kata-kata Siahouji belum selesai, tetapi Mu Yun berkata langsung, Saya tidak tahu di mana Tuobayuan berada, apalagi ke mana Siahudun pergi, tiga hari. Ini tiga tahun, dan saya tidak tahu, maafkan saya, saya. Wah, kupikir kamu baru saja datang ke dunia perih, kan? Tidak tahu apa itu, aku sangat mengerti, aku tidak tahu di mana mereka berdua. Mu Yun tetap tidak berubah. Kamu tidak tahu, kan? Siahouji berteriak, dan langsung mengulurkan telapak tangannya, meraihnya ke arah Mu Yun. Ledakan, hanya saja telapak tangan Siahouji belum menyentuh Mu Yun, tapi sesosok muncul di depan Mu Yun. Siahouji, ini adalah gua penambangan tim pertamaku. Kamu datang ke sini tanpa diundang dan ingin mengalahkanku, kan? Sesosok berdiri kokoh di depan Mu Yun. Itu adalah Jingdeu. Jingdeu, tidak ada yang salah denganmu, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Siahouji mundur, menatap Jingdeu, dan berkata dengan marah. Apa yang salah dengan saya? Jingdeu tertawa dan berkata, Siahouji, izinkan saya memberitahu Anda bahwa tambang konsentrat renyang yang ditemukan Mu Yun ini telah ditambang selama setengah bulan dan menghasilkan lebih dari seratus ribu kati. Itu masih ditambang. Fena seperti itu belum pernah ditambang selama beberapa tahun, lama. Apakah itu muncul? Kamu harus tahu, apa artinya ini? Jingdeu tertawa dan berkata, Fena seperti itu, mungkin itu adalah tambang besar di bawahnya, dan penambangannya tertunda. Para murid dari Sekte Pedang Satu Daun akan menyalahkannya, tetapi bisakah kamu membelinya? Mendengar ini, Siahouji terkejut. Dia benar-benar tidak tahan dengan tuduhan ini. Jangan melihatnya pamer di Dark Profound Stonyfield, tetapi ketika dia melihat seorang murid dari Sekte Pedang Satu Daun, dia masih ingin segera menjadi cucu. Bahkan ayah angkatnya, Feng Changtian, harus bersikap hormat dan hormat ketika melihat seorang murid dari Sekte Yiye, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Seluruh Dark Profound Stonyfield dapat dikatakan sebagai ladang budak. Di sini, dia hanya seorang pemimpin budak kecil, dan Feng Changtian adalah pemimpin budak yang lebih besar. Tetapi dalam analisis terakhir, mereka masih budak. Murid dari Sekte Yiye adalah pemilik peternakan budak. Jingdeyu, halo, kamu baik-baik saja, jangan lupa, kamu masih bekerja di bawah ayah angkatku. Siahouji tiba-tiba mengubah wajahnya beberapa kali, bersenandung, dan pergi dari sini. Dia benar-benar tidak tahan dengan kejahatan menunda penambangan manusia yang jingshi dari Sekte Pedang Yiye, apalagi dia, bahkan ayah angkatnya pun tidak tahan. Tidak lama kemudian, Siahouji pergi dari sini bersama beberapa orang. Terima kasih untuk pemimpin tim. Muyun melengkungkan tangannya pada saat ini dan menatap Jingdeyu. Yah, bahkan jika aku tidak bergerak, dia tidak bisa membantumu. Jingdeyu melambaikan tangannya dan berkata, Kamu nak, jangan berpikir bahwa aku melindungimu, cepat dan milikku. Aku akan memobilisasi beberapa orang. Lagi untukmu dan membuat 20 orang. Vena ini tampaknya memiliki banyak berat. Jika anda setelah menambang, akan ada 1 juta kati hasil. Ketika saatnya tiba, hadiah dari Sekte akan sangat diperlukan. Bawahan pasti kelelahan. Jingdeyu melirik Muyun dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Muyun, apa yang harus aku lakukan sekarang? Uji Aotian melangkah maju pada saat ini, khawatir. Saya tidak khawatir tentang Xia Houji, tetapi Feng Changtian adalah manusia abadi kelas 2, yang membuat saya khawatir, manusia abadi kelas 2. Lalu bagaimana jika kamu menerobos ke orang kelas 1? Janji Aotian penuh harapan. Dia tahu bahwa Muyun pernah melompat dan menantang untuk membunuh, sesederhana makan dan minum. Jika Muyun menerobos kerana orang kelas 1, masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak baik terlalu mencolok untuk menerobos ke manusia kelas 1. Sekarang, aku benar-benar berharap mereka tidak menunjukkannya dengan jelas, yang terbaik adalah datang diam-diam. Kata-kata Muyun jatuh, tetapi Uji Aotian terdiam. Yang lain mengatakan bahwa tombak terbuka mudah disembunyikan dari panah tersembunyi, tetapi Muyun baik, khawatir tentang tombak terbuka, tetapi tidak khawatir tentang panah tersembunyi. Tetapi Uji Aotian juga tahu bahwa Lin Yu, sebagai pribadi, tidak dapat memikirkannya dari sudut pandang orang biasa. Oke, ayo menambang renyang jingsi dulu, beritahu mereka bahwa itu cukup untuk menambang 12.000 jin sehari. Perintah Muyun, Uji Aotian secara alami tahu apa yang dimaksud Muyun. Sekarang Jingdeyu menekan Xia Houji dengan menambang renyang jingsi. Jika renyang jingsi ditambang, Jingdeyu tidak punya alasan untuk melindungi mereka. Saat ini, selama itu bisa ditunda, itu akan bertahan lama. Yang terbaik adalah menyeretnya sampai Muyun menerobos ke alam abadi kelas 1, dan kemudian, di antara berbagai tim, mereka tidak perlu khawatir. Hanya saja Uji Aotian memikirkan ini di dalam hatinya, bagaimana mungkin Muyun tidak tahu. Tapi alam peri orang kelas 1, bagaimana bisa dikatakan bahwa terobosan adalah terobosan. Peningkatan dalam periode waktu baru-baru ini tidak hanya mengandalkan renyang jingsi, tetapi poin terpenting adalah bahwa Muyun memiliki pengalaman dan pengalaman kultifasi kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, bagi Muyun, membesarkan kerajaan hanyalah mengunjungi kembali tempat lama. Hanya saja, jika Anda mengunjungi kembali tempat lama, perlu waktu untuk menumpuk. Bukannya Anda bisa naik ke alam keabadian selangkah demi selangkah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah bulan berlalu dengan tenang. Selama setengah bulan ini, Xia Houji tidak mendapat masalah. Tapi Muyun dan yang lainnya masih menambang renyang jingsi. Selama periode ini, imortal Lin Sang dari Sekte Yi Yejian datang ke sini beberapa kali dan memuji Muyun dan yang lainnya. Beberapa human yang pil diberi hadiah, tetapi untuk human yang pil, mereka lebih menyukai pria terbaik yang pil yang dibuat oleh Muyun. Sebaliknya, mereka tidak memiliki pemikiran tentang pil limbah semacam ini. Luo Cheng, Luo Yun dan yang lainnya harus menghela nafas. Sebelum mengenal Muyun, pil matahari seseorang dan pil limbah semuanya diburu oleh mereka, merasa seperti obat mujarab yang tiada taranya. Namun, setelah mengetahui Muyun, bahkan jika itu diberikan kepada mereka, mereka tidak repot-repot untuk melihat pil limbah semacam ini. Itu seperti seorang pengemis yang awalnya seorang pengemis, dan ketika dia melihat sepotong roti, dia menari dengan gembira. Tetapi ketika para pengemis ini terbiasa dengan kelezatan gunung dan laut, yang disebut roti kukus, bagi mereka, seperti racis, jadi mereka sama sekali tidak tertarik. Kakakmu, kamu, seharusnya menjadi alam abadi kelas satu sekarang, kan? Pada hari ini, Luo Cheng berlari ke arah Muyun dan berkata dengan kagum, saya melihat bahwa nafas anda benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini bukan manusia, saya tidak percaya. Percaya atau tidak, Muyun terkekeh dan berkata, lakukan pekerjaanmu dengan baik, kamu tidak bisa hidup tanpa yang danmu, di mana begitu banyak omong kosong. Hai, mendengar ini, Luo Cheng tersenyum. Muyun saat ini tidak hanya gudang obat mereka, tetapi juga inti dari kelompok kecil mereka. Sebagai pemimpin tim, Muyun dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati mereka. Tanpa Muyun, tim mereka pasti akan hancur total. Nilai keberadaan Muyun tidak bisa diabaikan. Sekarang, bahkan jika seseorang mengancam dan membujuk mereka untuk memberi tahu mereka apa yang telah dilakukan Muyun akhir-akhir ini, mereka enggan untuk mengatakannya. Siapa bilang siapa yang bodoh. Tapi, tentu saja, hidup tidak akan berjalan begitu damai. Hari ini akhirnya tiba, Xia Houji tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah sebulan sejak Xia Houdun menghilang. Selama periode ini, Feng Changtian sudah datang dua kali. Dalam dua kali, Xia Houji bisa merasakan perhatian ayah angkat ini untuk Xia Houdun. Ketika Xia Houdun ada di sana, dia selalu memberi Feng Changtian beberapa ide bengkok setiap hari. Misalnya, bagaimana membiarkan para suster perempuan yang baru naik ke dunia peri dengan rela mendedikasikan tubuh mereka, dan bahkan bagaimana membuat dua wanita melayani dengan rela. Xia Houdun, meskipun dia malas dan tidak meyakinkan, tetapi dalam hal semacam ini, dia punya banyak ide. Oleh karena itu, sangat disukai oleh Feng Changtian. Tapi sekarang, tanpa Xia Houdun, Xia Houji tidak bisa selengkap Xia Houdun. Akibatnya, Xia Houji dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Feng Changtian terhadapnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada hari ini, Xia Houji akhirnya mau tidak mau datang ke tambang. Mu Yun, di mana saudaraku? Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Langsung ke intinya, Xia Houji tidak peduli tentang hal-hal lain saat ini, dan langsung berteriak. Hanya dalam menghadapi agresifitas Xia Houji, Mu Yun mengabaikannya begitu saja. Xia Houji, kataku, aku tidak tahu jejak Xia Houdun sama sekali. Mu Yun dengan tenang berkata, bahkan jika Anda bertanya kepada saya seribu kali, sepuluh ribu kali, Anda masih menjawab ini. Oh, begitu. Setelah mendengar kata-kata Mu Yun, Xia Houji tersenyum dan berkata, Mu Yun, aku harap kamu benar-benar tidak tahu. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk bersamamu. Hari ini, jika kamu tidak mengatakannya, kamu harus mengatakannya, kamu harus mengatakannya. Tidak tahu, itu masih tiga kata sederhana, Mu Yun tidak mengacaukannya. Oke, kamu punya benih. Xia Houji mencibir, apakah kamu pikir Jiu Cheng Huaxian akan mampu melawanku? Mu Yun, kamu terlalu sombong. Suara Xia Houji jatuh dan dia langsung menembak. Hanya saja bantingan ini, tetapi angin bersiul, serangan tirani, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Nahen Fu. Mu Yun bisa merasakan bahwa ini adalah dunia nyata dari keabadian kelas 1, tirani. Hanya tirani, tidak ada yang lain. Namun, pada saat ini, dia tidak takut sama sekali. Dalam sekejap, kekuatan tirani meledak langsung ke tubuh Mu Yun. Suara gemuruh membuat orang hanya merasakan sakit di gendang telinga. Pada saat ini, kekuatan dan kebanggaan Mu Yun meledak, dan kekuatan tirani menembus lapangan, membuat semua orang merasa bahwa aura di sekitarnya mengalami perubahan yang kuat lagi. Yipin abadi. Mu Yun hari ini sebenarnya telah mencapai ranah Yipin Rensian. Adegan, ini membuat Xia Houji terkejut. Sudah berapa lama Mu Yun muncul di Dark Profound Stonyfield, dan sekarang dia telah mencapai ranah First Rank Human Immortal. Jika Mu Yun dibiarkan berkembang, siapa yang bisa memprediksi hasilnya. Di tempat yang sangat dingin, Mu Yun dapat dipromosikan ke ranah manusia abadi tingkat pertama. Jika dia memasuki sekte pedang satu daun, ranah Mu Yun akan tumbuh seperti terbang. Karena itu, bagaimanapun juga, sangat penting untuk membunuh Mu Yun hari ini. Tetapi siapapun yang dapat mengancam dirinya sendiri dan telah menyinggung dirinya sendiri tidak boleh hidup. Dengan pemikiran ini di hati Xia Houji, dia sudah melangkah keluar dan membunuh Mu Yun secara langsung. Kera menangis seratus lolongan. Xia Houji melangkah keluar, dan suara gemuruh bergetar di gendang telinga semua orang yang hadir. Kekuatan getaran yang kuat membuat semua orang yang hadir merasa bahwa bumi bergetar, dan bagian dalam tambang seolah-olah tidak dapat ditopang, bergetar. Hanya itu, tubuh Xia Houji bahkan lebih seperti kera, dengan kecepatan yang sangat cepat dan ledakan kekuatan, langsung menghancurkan Mu Yun. Melihat adegan ini, napas tajam meletus di mata Mu Yun. Kepahitan, dengan sapuan telapak tangan ini, aura penderitaan memenuhi seluruh tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tampaknya telah menjadi malaikat iblis yang paling menderita di dunia, benar-benar meresap. Nafas putus asa terus menyebar. Hanya saja pada saat ini, aura putus asa terpancar bukan dari tubuh Mu Yun di alam hidup dan mati, tetapi dari tubuh Mu Yun di alam peri manusia kelas 1. Mu Yun saat ini benar-benar peri. Kesengsaraan yang abadi dapat menyebar, betapa tirani kekuatannya, Anda tidak perlu memikirkannya. Pada saat ini, orang lain di seluruh tambang tiba-tiba merasa bahwa mereka berada di neraka. Orang tua, kerabat, teman, kekasih, semuanya hancur total. Semua orang tidak bisa menahan air mata. Seniman bela diri dari alam yang lebih rendah bahkan mulai berjongkok di tanah, menangis dengan getir. Kutianju, 7 volume seni rahasia surga penderitaan, setiap volume memiliki kekuatan penderitaan yang sangat kuat. Tapi sekarang dia telah mencapai alam keabadian manusia, Mu Yun baru saja memahami arti sebenarnya dari Kutianjue. Kutianjue, setiap gerakan, setiap gaya, bukan untuk membuat lawan merasa sengsara, tetapi untuk membuat lawan mengerti apa yang menderita di dunia ini, apa masalahnya dengan menyebarkan penderitaannya sendiri. Mu Yun merasa bahwa dia sekarang benar-benar memahami serangkaian keterampilan bela diri ini. Seluruh orang tiba-tiba meledak dengan kekuatan penderitaan yang kuat. Semua orang di lapangan benar-benar bingung dengan penderitaan dan tidak bisa keluar, dengan satu pengecualian. Siahouji. Bagaimanapun, Siahouji adalah makhluk abadi kelas 1, tidak seperti orang lain, dengan alam rendah. Itu benar, alamnya rendah, dibawah alam keabadian manusia, alam apapun, yang disebut puncak hidup dan mati, setengah langkah manusia abadi, 60% tubuh abadi, dan 90% tubuh abadi, semuanya memiliki alam rendah. Disinilah alam tirani manusia berada. Antara langit dan bumi, aku abadi. Pada saat ini, Siahouji hanya merasa bahwa ketika dia mengingat semua penderitaan dari latihannya dalam hidup ini, emosi yang memilukan muncul di hatinya. Cinta, bahkan Raja Peri yang tak tertandingi, Kaisar Peri tertinggi, adalah hambatan terbesar. Pada saat ini, Siahouji tidak bisa menahan diri. Goreng, namun, melihat serangan Muyun akan jatuh ke permukaan tubuh Siahouji, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Seluruh tubuh Siahouji, pada saat ini, benar-benar mengeluarkan kekuatan tirani. Itu adalah kekuatan yang tidak kalah. Dengan kekuatan keabadian, tetapi bahkan Muyun tidak tahu persis kekuatan apa itu. Muyun, ingin membunuhku, kamu bermimpi. Siahouji meraung, dan kekuatan agung muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatan itu, penuh ledakan, penuh tirani, penuh tak terkalahkan. Tampaknya selama kekuatan ini ada, siapapun bisa menyerah begitu saja dan tidak bisa melawan. Kamu tidak pantas membuatku menolak. Muyun melangkah keluar langsung. Jatuh ke laut dan menunjuk dengan pahit. Satu jari menunjukkan, penderitaan tanpa akhir benar-benar pulih. Jari ini menunjuk secara langsung, dan kekuatannya tumbuh secara eksplosif. Meskipun tampaknya kekuatan penderitaan telah pulih, pada kenyataannya, kekuatan dalam tubuh Muyun yang terus meningkat, mengintegrasikan penderitaan ke dalam dirinya sendiri, dan kemudian meledak. Ledakan, tiba-tiba, kedua sosok itu bertabrakan, dan seluruh tambang bergetar sepenuhnya pada saat ini. Hanya saja di antara poni yang jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba terpisah. Melihat lebih dekat, wajah Muyun menjadi pucat, tetapi di sisi lain seluruh tubuh Xia Hou Ji terus-menerus gemetar, seolah-olah tubuhnya menderita kerusakan yang tak ada habisnya. Bahkan air mata pun keluar. Disinilah kekuatan penderitaan begitu kuat sehingga orang tidak bisa menahan dan menanggungnya. Muyun, kamu. Xia Hou Ji menderita pukulan itu, wajahnya pucat, dan rasa manis di antara tenggorokannya secara bertahap ditekan. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, Xia Hou Dun, aku tidak tahu di mana itu. Jika kamu mendorongnya dengan keras, jangan salahkan aku karena kejam. Ketika kata-kata Muyun jatuh, ekspresi Xia Hou Ji berubah. Hari ini, dia mengetahuinya. Muyun dipromosikan kerana first rank human immortal, dia tidak bisa lagi menekan Muyun. Hanya saja, kekuatan Muyun hari ini tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Xia Hou Dun telah mati di tangan Muyun. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa saya selesaikan sendiri, dan saya hanya bisa meminta ayah angkat saya untuk melakukannya. Muyun, masalah hari ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata-kata Xia Hou Ji jatuh, dan tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Prajurit besar lainnya yang mengikutinya juga buru-buru pergi. Bahkan Xia Hou Ji yang terkuat pun tidak berani berhadapan langsung dengan Muyun. Mereka tinggal di sini kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Muyun, kamu benar-benar idol aku. Luo Cheng berdiri pada saat ini dan tertawa keras, Itu Xia Hou Ji, Xia Hou Ji, Kapten Tim Ketiga, dia bahkan tidak berani mengacaukanmu. Ya, saudaramu, kamu benar-benar. Luo Yun sangat bersemangat saat ini sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya berpikir bahwa hari ini guru Xia Hou Ji memobilisasi kerumunan untuk datang. Mereka benar-benar mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa Muyun akan langsung mengusir Xia Hou Ji dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah Xia Hou Ji, di seluruh Dark Profound Stonyfield dari Yie Swatsack, mereka semua adalah master terkenal. Hanya mengalahkan Xia Hou Ji, tidak ada yang bisa dibanggakan. Muyun tersenyum pahit, kita harus menghadapi tidak hanya Xia Hou Ji, tetapi juga Feng Changtian di belakangnya. Bakat ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Melihat beberapa orang, Muyun berkata lagi, jika Anda menyesalinya sekarang, Anda dapat memberitahu Kapten Jingdeu untuk meninggalkan tempat ini, saya tidak akan menyalahkan Anda. Tentu saja, kamu juga bisa menjelaskan kepada Xia Hou Ji bahwa baik Xia Hou Dun maupun Tuo Bai Yuan dibunuh olehku. Tapi keburukan ada di depan. Saya tidak pergi sekarang. Jika Xia Hou Ji memanggil pintu dengan Feng Changtian, Anda akan memberitahu saya bahwa saya membunuh Tuo Bai Yuan dan Xia Hou Dun pada. Waktu itu, saya tidak akan mengampuni Anda. Kakakmu, menurutmu siapa kita? Pada saat ini, Luo Cheng berteriak, selama periode waktu ini, bagaimana kami bisa melupakan kepedulianmu pada kami? Apakah mereka masih manusia? Bahkan jika kamu meninggalkanmu sekarang, bagaimana kamu bisa menumbuhkan keabadian di masa depan? Dia telah menjadi yang terbesar, setan, bagaimana kita bisa? Luo Yun juga berkata dengan wajah tidak senang, kami berlindung pada Anda sebelumnya, karena kami terkejut dengan cara Anda yang kuat. Tetapi sekarang, selama periode waktu ini, bagaimana Anda memperlakukan kami? Kami bukan binatang buas, keluarlah. Jika kita pergi sekarang, bahkan jika kita menjadi kaisar abadi yang tak tertandingi dan memerintah seluruh dunia abadi di masa depan, rintangan di hati kita ini tidak akan bisa diatasi. Yaitu, tidak peduli apa yang kamu katakan, kami pasti tidak akan pergi. Itu benar, jika Xia Hou Ji memanggil Feng Chang Tian, semua orang akan mati bersama. Artinya, apa yang kamu takutkan, kamu mati. Beberapa orang segera melawan semangat dan tidak takut. Melihat adegan ini, Wu Ji Aotian semakin mengagumi Muyun. Kekuatan Muyun berada di luar dugaannya. Tapi yang paling dia kagumi adalah pesona kepribadian Muyun. Hari-hari ini, bagaimana Muyun bergaul dengan selusin orang ini jelas baginya. Wu Ji Aotian bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia, dia tidak bisa melakukan langkah ini sama sekali. Pikiran Muyun dan sarana untuk meminta hati orang tampaknya tidak memiliki jalan keluar, tetapi pada kenyataannya, itu sepuluh jalan darinya. Tidak heran, tidak heran pada awalnya, di dunia kecil Chang Huang, begitu banyak kekuatan kecil milik aliansi darah, bukan Gunung Suankong. Dan bahkan setelah itu, aliansi darah seperti Tong Besi. Muyun benar-benar memiliki kemampuan tertentu dalam hal ini. Hanya saja Wu Ji Aotian tidak tahu. Jika dia tahu bahwa sekarang, Liga Yun yang berkuasa memerintah sebuah domain, di seluruh sepuluh domain dari alam abadi, adalah ketika Muyun didirikan tahun itu, dia akan mengerti bahwa Muyun pada saat ini, di mana yang disebut kepribadian. Pesona berasal. Pada saat itu, sembilan wilayah dunia peri seperti Tong Besi, dan tidak ada yang bisa membuat wilayah terbesar ke sepuluh lagi. Namun, Muyun membuka domain cloud antara domain Ji Uyuan yang diperintah oleh gerbang abadi Ji Uyuan yang kuat, dan domain Zhao Klan Zhao yang sedang berjalan lancar pada waktu itu, dan membentuk aliansi cloud. Prestasi ini juga menyebabkan Ji Uyuan Yu dan Zhao Yu ditertawakan oleh seluruh sembilan alam-alam abadi. Baru kemudian domain cloud yang ditempati oleh Yun Meng terus tumbuh, dan secara bertahap berdiri teguh dan menstabilkan diri. Tawa semacam ini berangsur-angsur menghilang. Karena semua orang menemukan bahwa Yun Meng, Yun Ying, di bawah Muyun, seorang pemimpin yang dipromosikan kerana Raja Abadi hanya dalam seribu tahun, menjadi kuat dan tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Apa yang paling tidak dapat dipahami semua orang adalah bahwa Yun Meng asli tidak kuat, dan domain cloud juga merupakan yang terlemah dari sepuluh domain teratas. Tapi omong-omong, Muyun tidak tahu metode apa yang digunakan, dan dia benar-benar menarik Meng Zemo, ramuan pertama dari dunia abadi, ke dalam komandonya. Sekarang, bahkan jika sepuluh ribu tahun telah berlalu, alkimia pertama ini masih di Yun Meng, memimpin semua Yun Meng, membuat Yun Meng masih berdiri bangga bahkan setelah Muyun pergi. Jangan katakan bahwa Wu Ji Aotian tidak tahu hal-hal ini, dan sekarang Muyun tidak tahu banyak tentang itu. Memasuki alam peri, dia tinggal di bidang batu yang sangat gelap. Adegan macam apa Yun Lik sekarang, dia benar-benar tidak tahu. Dia juga ingin segera kembali ke Yun Meng. Tapi sekarang, tidak ada kemampuan dan kemampuan seperti itu sama sekali. Akan lebih baik jika dia bisa keluar dari domain pedang yang diperintah oleh 33 gerbang pedang surgawi, belum lagi Liga Yun, yang jaraknya ratusan ribu mil. Pada saat ini, Muyun sedang memikirkan tim kecil yang terdiri dari selusin orang di depannya. Saat ini, selusin orang ini masih setia kepadanya. Selama tidak ada yang salah dengan selusin orang ini, bahkan jika Feng Chang Tian tiba, dia tidak akan khawatir. Sejak saat Xia Hou Ji ditekan oleh Muyun, tim ketiga benar-benar diam. Dan secara bertahap, penambangan di sisi Muyun kembali normal. Hanya pada hari ini, Muyun berkultivasi, dan saudara-saudara Luo Cheng dan Luo Yun bergegas. Saudaramu, hal besar itu tidak baik. Luo Cheng terengah-engah dan berkata, itu tidak baik, itu tidak baik, manusia yang jingsi sudah pergi. Tidak ada. Kamu berbicara perlahan, jangan khawatir. Luo Yun mengambil kata-kata, renyang jingsi, ditambang hingga seribu kaki di bawah tanah, sudah hilang sekarang, sudah selesai. Hilang. Mendengar ini, Muyun terkejut. Jika renyang jingsi hilang, maka payung pelindung terakhirnya akan hilang. Xia Hou Ji biasa memperkirakan apa yang dikatakan Jing De Yu, dia tidak berani menyerangnya secara terang-terangan, hanya untuk menguji kekuatannya, lalu pensiun. Jika tidak ada renyang jingsi, siapa yang tahu jika Xia Hou Ji melompati tembok dengan tergesa-gesa, apakah dia akan langsung memimpin tim ketiga dan memblokirnya sampai mati. Xia Hou Ji saja sudah cukup baginya untuk menekan. Jika anggota tim ketiga mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sepertinya masih perlu lebih banyak persiapan. Bawa aku untuk melihat. Muyun berdiri, mengikuti Luo Cheng dan Luo Yun, dan segera berjalan keluar. Mengikuti terowongan melengkung, turun ke tanah, Muyun hanya menyadari bahwa terowongan ini telah bergerak menuju tanah, membuka seribu kaki jauhnya. Datang ke titik terdalam, Muyun benar-benar melihat seberapa tinggi bagian antara keduanya mencapai akhir. Di sini, bukan lagi yang jingsi manusia, tetapi lapisan batu abu-abu. Batu abu-abu terlihat sangat aneh, dengan air merembes keluar dari permukaan, tetapi alat yang ditambang Luo Cheng dan yang lainnya, pada saat ini, tidak dapat merusak setengah menit. Kakakmu, batu ini terlihat sangat aneh dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Kami telah menambang di sini untuk waktu yang lama. Kami pikir itu akan dapat dibuka dengan melewati bagian ini, tetapi saya tidak berharap itu akan terbuka sama sekali. Luo Cheng berkata dengan getir, Oke, hanya saja pada saat ini, Muyun mengangguk dan tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia berjalan ke depan dan mengerutkan kening ketika dia melihat puing-puing yang menumpuk di sebelahnya. Hanya secara bertahap, Muyun menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan batu-batu ini. Ini bukan batu biasa, bukan batu yang terbentuk secara alami, tapi, buatan manusia. Melihat ini, Muyun terkejut. The Dark Profound Stonyfield dikatakan telah terbentuk secara alami, tetapi tidak ada yang tahu mengapa ada begitu banyak manusia yang jingshi di sini. Tetapi dikatakan bahwa ada rahasia di sini. Namun pihak pertambangan belum menemukan lokasi rahasianya. Tapi sekarang, melihat pemandangan di depannya, Muyun tiba-tiba menghela nafas sedikit. Kakakmu, ada apa? Melihat Muyun masih sangat gugup pada awalnya, tetapi setelah melihat batu-batu padat itu, dia menghela nafas lega, dan bahkan senyum muncul di wajahnya. Sangat aneh? Sangat aneh. Tidak apa. Muyun hehe tersenyum dan berkata, kali ini, bahkan jika Feng Changtian ada di sini, itu tidak mengejutkan bagi kami. Melihat senyum Muyun saat ini, Luo Yun dan Luo Cheng tidak bisa bereaksi sama sekali. Apa yang bisa membuat Muyun begitu percaya diri? Yah, sekarang renyang jingshi telah ditambang. Mari kita lihat jalan lain dan lihat apakah kamu bisa menggalir renyang jingshi lagi. Muyun terkekeh dan berkata, akhir-akhir ini, kita semua menegangkan tendon kita, menambang manusia yang jingshi, dan kita belum beristirahat dengan baik. Mari kita istirahat yang baik sekarang. Mendengar ini, semua orang secara alami bersorak. Memang akhir-akhir ini, untuk menambang manusia yang jingshi yang mereka temukan. Mereka berusaha keras, dan sekarang mereka akhirnya selesai. Hari ini, mereka dapat bersantai. Kerumunan secara bertahap bubar, tetapi Muyun berdiri di ujung tambang yang jingshi pria itu, dan tidak pernah pergi. Ada pertanyaan, Wu Ji Aotian melihat keheningan Muyun, dan segera berbicara. Tentu saja ada masalah, ada masalah besar. Muyun berbalik dan tersenyum, ini hanya masalah ini, tetapi itu dapat membantu kita memecahkan masalah besar, setidaknya. Feng Changtian berani mengganggu kita, saya akan membuatnya menyesal. Mendengar ini, Biksu Zhang Er semakin bingung dengan Wu Ji Aotian. Hanya saja Muyun selalu seperti ini, yang sulit dipahami, dan dia bahkan tidak menebak. Karena menebak adalah tebakan gratis. Muyun ada di sini, dia hanya bisa yakin. Pada saat yang sama, di sisi lain, Xia Hou Ji sangat marah. Sialan, persetan, Xia Hou Ji sangat marah, dan berkata, bagaimana Muyun ini bisa berkembang begitu cepat. Anak ini, bukankah dia setengah manusia abadi sebelumnya? 90% tubuh abadi, sekarang dia telah menjadi manusia abadi kelas 1, bagaimana tepatnya? Apakah orang ini berkultivasi? Dari, di mana tempat ini? Bidang batu misterius yang gelap. Seluruh bidang batu gelap yang dalam, karena keberadaan bijih, kiperi di medan magnet kacau dan keruh, dan sangat tipis, tidak cocok untuk terobosan. Tapi Muyun ada di sini, menerobos kerana orang-orang peringkat pertama. Ini benar-benar tak terbayangkan. Kalau saja ini masalahnya, itu saja. Orang ini, setelah menerobos ke alam abadi kelas 1, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Muyun. Apa hal? Kirim seseorang untuk mengundang ayah angkat. Xia Hou Ji berkata dengan suara serak, dengan kebencian, karena saya tidak bisa berurusan dengan dia, ayah angkat harus selalu bisa menghadapinya. Xia Hudun sudah mati, dan posisi pemimpin tim saya mungkin tidak dipertahankan. Kasusnya, sebelum aku mundur, Muyun jangan pernah berpikir untuk hidup. Ya, pada saat ini, kebencian Heng Fu terhadap Muyun tidak kurang dari Xia Hou Ji. Anak ini memiliki kemandirian yang kuat dan tidak menempatkan orang lain di matanya sama sekali. Dia juga menderita kerugian besar dari Muyun sebelumnya, dan sekarang dia secara alami membenci Muyun. Hanya saja pada saat ini, Muyun tidak mengetahui hal-hal ini. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia sudah sepenuhnya siap, tetapi dia masih perlu menemui seseorang. Jingdeu Pada hari ini, Muyun datang langsung keluar tambang dan menemukan Jingdeu. Muyun, aku bekerja keras beberapa waktu lalu. Sebagai hadiah untukmu, Ren Yangdan telah diberikan kepadamu. Kali ini, aku tidak serakah sama sekali. Jingdeu tertawa saat melihat Muyun. Kapten bercanda, Muyun hehe tersenyum dan berkata, aku di sini kali ini hanya untuk 20 pil yang manusia yang telah aku hadiahi. Seperti kata Muyun, telapak tangannya menyebar, dan sepotong pil limbah muncul di tangannya. Hanya saja di antara pil yang dibuang itu, ada 5 pil matahari manusia yang tertusuk. Bukan pil limbah, tapi pil yang, pil yang manusia yang sudah jadi sangat berharga. Di bidang batu yang sangat gelap ini, satu sudah cukup. Untuk menyebabkan kehidupan, Anda, Kapten, Muyun langsung menyerahkan 25 pil ke tangan Jingdeu, dan tersenyum, Kapten Sopan. 20 pil limbah ini digunakan oleh Kapten, baik atas maupun bawah. Adapun 5 pil ini, obat yang sudah jadi dapat digunakan oleh pemimpin tim untuk latihannya sendiri. Jingdeu terkejut sekaligus. 5 orang jadi yang dan. Dari mana Muyun mendapatkan 5 pil yang manusia yang sudah jadi ini. Hanya saja pada saat ini, dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk menanyakan pertanyaan semacam ini kepada Muyun. Bahkan jika dia bertanya, Muyun tidak akan mengatakannya. Kamu nak, tidak heran, tidak heran bahwa dalam waktu sesingkat itu, bahkan Xiaohuji ditolak olehmu ketika dia menerobos ke alam manusia abadi tingkat pertama. Di arena batu yang sangat gelap ini, kata-kata kosong tidak akan dihormati sama sekali. Satu-satunya kekuatan adalah modal pidato. Pada saat ini, Jingdeu mengerti bahwa meskipun dia adalah pemimpin tim, kekuatan Muyun sudah setara dengan dia. Bagaimanapun, Muyun bukan lagi sesuatu yang bisa dia tekan. Tapi dengan kata lain, dia tidak pernah menggertak Muyun sama sekali. Yah, 20 pil yang manusia, 10 harus diserahkan kepada Kapten, dan 10 sisanya dapat digunakan untuk menenangkan hati orang-orang di bawah. 5 sisanya, saya akan menggunakannya sendiri. Dalam hal ini, mari kita bicara tentang itu. Nilai pil yang 5 orang memang sangat mahal. Sudah cukup baginya untuk membantu Muyun dengan satu syarat. Mendengar ini, Muyun merasa lebih yakin. Sejak saat itu, membisikkan sesuatu pada Jingdeu. Perlahan-lahan, di mata Jingdeu, seberkas cahaya muncul seketika. Pemimpin regu, setelah ini selesai, pil yang 5 orang akan dihitung sebagai hadiah. Tidak, tidak, tidak. Setelah mendengar ini, Jingdeu melambaikan tangannya dan berkata, saya telah mengambil keuntungan dari Anda. Pil manusia yang tidak diperlukan. Jika tidak, saya akan merasa malu. Dan kamu dan aku tidak harus begitu asing. Jika kamu tidak menyukai pemimpin tim, panggil saja aku kakak Jing. Kakak Jing, Muyun tertawa dan berkata, Sekte Pedang Satu Daun adalah Sekte Pedang Satu Daun. Aku adalah aku, dan aku selalu bersyukur. Itu masalahnya. Hal-hal lain perlu lebih diperhatikan oleh kakak Jing. Lagi pula, tenaga kerja di sini terbatas. Tidak masalah, bungkus padaku. Melihat punggung Muyun, telapak tangan Jingdeu tidak bisa menahan gemetar. 5 manusia luar biasa yang dan, 5. Dia tinggal di Dark Profound Stonyfield selama 100 tahun, dan akhirnya bertanggung jawab sebagai pemimpin tim. Pada hari kerja, dengan keberuntungan, dia menemukan urat mineral, dan paling banyak dia mendapat pil limbah. Tapi sekarang, yang saya dapatkan adalah pil yang bagus. Bagaimana kita tidak membuatnya bersemangat? Dengan 5 pil yang manusia ini, dia mungkin bisa menerobos ke alam keabadian manusia kelas 2 dalam 1 gerakan. Dari mana Muyun ini mendapatkan pil manusia yang, dan kualitas ini? Apakah dia membuatnya sendiri? Atau apakah dia menemukan harta karun saat dia menambang? Jingdeu bingung. Baiklah, mari kita tinggalkan ini untuk saat ini. Human yang pil, human yang pil peringkat atas. Jika saya baru saja memasuki Dark Profound Stony Field dan mendapatkan human yang pil, saya khawatir saya sudah menjadi murid dari sekte IE. Setiap kali Jingdeu melihat siu-siu dari sekte pedang satu daun, dia mengaguminya. Lin Zixiu, Yipin Rensian, adalah murid dari sekte IE. Meskipun keduanya adalah manusia kelas 1, Jingdeu dapat merasakan bahwa Lin Zixiu sendirian dan tidak masalah baginya untuk memilih 10. Akibatnya, Lin Zixiu sendiri adalah murid sekolah IE Jian, dan semua yang dialati adalah keajaiban sekolah Yiyang Jian, termasuk ilmu pedang, seni tubuh, dan seni tubuh. Kedua, Lin Zixiu adalah murid dari sekte pedang satu daun, dan jika Anda memberikan kontribusi dalam sekte pedang satu daun, Anda akan bisa mendapatkan pil manusia yang untuk Human Wonderland, Human yang pil adalah obat yang sangat diperlukan untuk kenaikan. Inilah akar penyebab perbedaan antara keduanya. Hanya kali ini, dengan Human yang pil, ranahnya telah ditingkatkan lagi, dan dia mungkin bisa lulus penilaian sekte IE dan menjadi murid sekte IE. Selama dia menjadi murid dari sekte pedang IE, tidak akan ada pil untuk meningkatkan levelnya. Pada saat itu, betapa sulitnya untuk meningkatkan ranah Anda. Hati Jingdeyu menjadi lebih bersemangat saat memikirkannya. Ngomong-ngomong, cepat selesaikan semuanya, cepat. Jingdeyu bereaksi dan segera meninggalkan tambang dan berlari keluar. Pada saat yang sama, Muyun kembali ke tambang, Wu Ji Aotian sudah menunggu dengan sedikit cemas. Bagaimana? Hei hei, lima kelas atas yang dan, kamu tidak akan mau mengubah siapa itu. Muyun tersenyum sedikit, selanjutnya, cukup bagi kita untuk menunggu dengan tenang. Pada saat itu, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa manfaat dari rahasia periode ini. Minat, itu benar, dua pemakaman rahasia ada di sini, mengapa kita tidak bisa memasukinya. Muyun tertawa. Mendengar ini saja, Wu Ji Aotian hanya merasa sesak nafas. Rahasia. Rahasia di alam abadi ini tidak seperti Master Tong Tian dan Tian Zun Kuhai, setidaknya mereka juga gua abadi. Siapa yang tahu harta apa yang ada di sana. Dan yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Vak Si Yejian mengambil kepala besar, mereka minum sup dan mendapatkan hal-hal yang cukup baik untuk membuat mereka merasa bahagia. Jangan khawatir, jika Feng Chang Tian tidak terlalu peduli dengan Xia Hudun, dia tidak akan mengganggu mereka karena hilangnya Xia Hudun. Muyun melanjutkan, jika Feng Chang Tian tidak muncul, kita bisa menunggu sampai kita dipromosikan menjadi murid Sekte Yi Yejian di tempat ini sebelum kita berbicara. Pada saat itu, hadiah Sekte akan sangat besar. Sekarang, itu tergantung pada apa yang dipikirkan Feng Chang Tian. Mendengar ini, Wu Ji Aotian mengangguk. Selanjutnya, sedang menunggu. Pada saat yang sama, ada deretan kamar yang tertata rapi di istana yang agak luas. Feng Chang Tian berdiri di depan meja, menatap Xia Hou Ji di depannya, matanya meledak karena marah. Xia Hou Ji, maksudmu, Xia Hudun, kemungkinan besar Mu Yun di penggal? Ya, ayah angkat. Xia Hou Ji membungkuk dan berkata, sudah sebulan sejak Duner menghilang. Saya khawatir itu tangan hitam. Apalagi, Mu Yun ini muncul setelah Duner menghilang, dan dia berperilaku curiga, sangat aneh. Yang paling penting adalah ranah anak ini telah meningkat dengan sangat cepat. Saya khawatir ada beberapa rahasia. Jika itu hanya dia, ranah beberapa orang di sekitarnya juga terus meningkat baru-baru ini. Oh apa yang terjadi? Feng Chang Tian tiba-tiba menjadi tertarik. Ini cepat untuk meningkatkan dirinya sendiri. Mungkin itu berbakat, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya meningkat dengan sangat cepat. Itu tidak sesederhana berbakat. Sepertinya orang ini, aku harus bertemu sebentar. Kata-kata Feng Chang Tian jatuh, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dalam waktu singkat, promosi Mu Yun tidak bisa mengguncangnya, tetapi jika postur ini terus tumbuh, Mu Yun di masa depan mungkin dapat mengancam statusnya. Seluruh Dark Profound Stony Field di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Yie dibagi menjadi 10 tim, dan setiap tim dibagi menjadi 10 tim. He Feng Chang Tian, sebagai kapten, tetapi ada 10 kapten di Dark Profound. Stony Field, 10 kapten, masing-masing dari mereka, adalah orang tingkat kedua di negeri Dongeng. Mu Yun baru saja dipromosikan kerana orang-orang kelas 1, dan bahkan Xiaohuji tidak bisa menahannya. Jika dia dipromosikan kerana orang-orang kelas 2 di masa depan, saya khawatir bahkan dia tidak akan mampu menekan Mu Yun. Yang lebih membuatnya khawatir adalah jika Mu Yun masuk ke Sekte Pedang Satu Daun dalam satu napas dan lulus ujian, dia akan sengsara. Masalah ini harus ditangani sesegera mungkin. Jika putra Mu Yun ini dapat digunakan untuk keperluannya sendiri, ia dapat direkrut ke bawahannya. Jika tidak, dia harus sedini mungkin. Pergilah. Pergi. Kemana harus pergi? Ayah angkat. Pergi dan lihat Mu Yun ini. Kata-kata Feng Chang Tian jatuh, dan segera meninggalkan ruangan dengan beberapa rombongan kelas 1 di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ketika Jing De Yu kembali dari luar, dia melihat Feng Chang Tian memimpin beberapa orang ke tambang pertamanya. Mengetahui ada sesuatu yang salah, dia segera berbalik. Di bawah kepemimpinan Xia Hou Ji, Feng Chang Tian memasuki tambang, jalan berliku dan tambang, dan datang ke tempat Mu Yun dan yang lainnya berada. Ayah angkat, itu Mu Yun. Xia Hou Ji menunjuk Mu Yun di gua di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Mu Yun sedang duduk di atas lempengan batu, berlatih dengan tenang, di antara hembusan dan napas, aliran keabadian berubah, dan napas membuat orang merasa kuat dan dalam. Ini adalah Mu Yun. Feng Chang Tian tiba-tiba terkejut. Postur meditasi dan kultivasi Mu Yun sama sekali tidak terlihat seperti prajurit tingkat rendah dari alam bawah, melainkan seperti murid dari sekte pedang satu daun. Terlepas dari hal lain, Feng Chang Tian memasuki terowongan tambang secara langsung. Kamu adalah Mu Yun. Feng Chang Tian menempelkan tangannya, berdiri di depan Mu Yun, dan berkata, Tepat, Mu Yun tidak berpura-pura, dia harus datang cepat atau lambat, dan dia tidak perlu menghindarinya. Qi Yuk Suanang, orang yang berbakat, lumayan. Menjadi pemimpin tim di sini benar-benar membuatmu malu. Feng Chang Tian tersenyum dan berkata, Mu Yun, mengapa kamu tidak ikut denganku, datang ke sisiku, dan jadilah wakilmu. Ekspresi Xia Hou Ji berubah ketika dia mengatakan ini. Perkembangan masalah ini tampaknya salah. Bukankah ayah angkat datang ke sini untuk melacak hilangnya Xia Hou Dun dan menghukum Mu Yun? Pada saat ini, bagaimana kelihatannya, ingin merekrut Mu Yun? Bapak angkat, kamu diam. Feng Chang Tian bergema dengan acu-ta'acu, lalu berbalik, mencari batu, dan duduk. Mu Yun, saya juga telah mendengar tentang Anda. Saya memiliki bakat untuk kultivasi dan kemajuan pesat. Ketika saya menjadi wakil di bawah komando saya, bahkan kapten dari 10 kapten besar dan kecil harus memperlakukan Anda dengan hormat dan tidak berani menyinggung Anda. Bagaimana? Mendengar ini, Mu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mungkin aku akan mengecewakan kebaikan kapten. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, anak itu hanya memasuki negara dengan cepat secara tidak sengaja. Dia benar-benar bodoh. Di bawah komando kapten, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu. Oh, mendengar ini, Feng Chang Tian tercengang. Menolak. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun menolak begitu saja. Yah, sulit bagi pria yang kuat, dan bukan itu yang suka dilakukan Feng Chang Tian. Feng Chang Tian berdiri dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya akan bertanya kepada Anda, Xia Hudun, apakah itu dibunuh oleh Anda? Tidak. Bukankah? Wajah Feng Chang Tian berangsur-angsur menjadi dingin dan acuh-ta'acuh, dan berkata, Xia Hudun adalah putraku. Dia bersama Tuo Bayuan. Sedikit lebih awal, Tuo Bayuan pergi, dan dia pergi. Lalu kamu, mengambil alis sebagai pemimpin tim. Kamu bilang, selain kamu, siapa lagi yang bisa membunuh mereka berdua? Apakah Kapten menilai hal-hal dengan begitu sembrono? Mu Yun berdiri dan berkata perlahan, hanya karena Tuo Bayuan dan Xia Hudun menghilang dan aku mengambil alis sebagai pemimpin, aku membunuh mereka. Lalu, jika Xia Hou Ji mengambil alis sebagai pemimpin, apakah Xia Hou Ji si pembunuh? Wah, jangan terlalu pintar di sini. Xia Hou Ji mendengus, siapa lagi selain kamu. Dan kamu memasuki wilayah itu begitu cepat, terutama karena kamu menyembunyikan basis kultifasimu dan membunuh dua orang, itu tidak mengejutkan. Ini hanya menyemprotkan darah, siapa yang tidak. Mu Yun mencibir dan berkata, aku juga mengatakan bahwa kamu cemburu pada saudaramu Xia Hou Dun dan membunuhnya. Bagaimana aku bisa? Diam. Feng Chang Tian memarahi Xia Hou Ji lagi pada saat ini. Pada saat yang sama, Feng Chang Tian menatap Mu Yun dengan jejak niat membunuh di matanya. Mu Yun, sepertinya aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas, tetapi kamu masih tidak mengerti. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Ekspresi Feng Chang Tian berubah, dan dia langsung melambai dengan satu tangan, penuh dengan niat membunuh. Hah hah. Begitu saatnya tiba, tiga gelombang menerobos udara terdengar, dan ketiga sosok itu semua adalah orang-orang kelas satu di alam perih, dan mereka semua adalah deputi yang telah berada di sekitar Feng Chang Tian sepanjang tahun. Tiga sosok langsung terjalin kil siang Mu Yun. Huh. Wajah Mu Yun dingin, dan dia langsung mengambilnya dengan pedang. Aura pembunuhan di matanya membuat orang merasa putus asa. Napas kepahitan dan penderitaan menyebar, membuat orang merasa seperti berada di dasar lembah. Putus asa? Itu saja. Hanya saja tiga orang yang bergegas keluar semuanya adalah orang-orang kelas satu di alam perih, jadi mereka tidak akan membuat orang tidak bisa bersaing. Bang bang. Mu Yun menyentuh ketiganya dengan telapak tangan, dan tiba-tiba bagian dalam tambang bergetar, dan ketiga sosok itu tiba-tiba mundur, dan Mu Yun juga melangkah mundur, dan telapak kakinya membuat retakan di tanah. Oke, melihat adegan ini, Feng Chang Tian benar-benar terpana. Yah, Mu Yun, sepertinya kamu benar-benar menyembunyikan tingkat kultifasimu yang sebenarnya. Feng Chang Tian berteriak, saya sekarang curiga bahwa Anda adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte lain, dengan sengaja mengganggu penambangan biji di lapangan batu mendalam gelap sekte Yiejian saya, dan menyiksa Anda. Mengintai, Mu Yun menghela nafas dan berkata, Rubah tua, tidak ingin menghadapi, aku mata-mata. Lalu aku memata-matai, dari alam bawah, apakah kamu melakukan sesuatu untuk sekte lain? Lidah yang pintar, mati. Pada saat ini, tangan Feng Chang Tian adalah cakar, dan roh surgawi yang agung menyebar, sepenuhnya menutupi sosok Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasakan ke segala arah, ada bayangan di mana-mana, dan ada kekuatan kuat yang mencekik di mana-mana yang akan menahan tubuhnya. Feng Chang Tian, kamu sangat berani. Tetapi pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Sebelum orang datang, suara datang lebih dulu, tetapi yang datang dengan suara itu adalah pedang peri. Memanggil, suara pedang peri menembus udara, membuat orang hanya merasakan dering di telinga, dan pedang itu datang tepat di depan Feng Chang Tian. Dengan kepulan terdengar, tubuh pelindung Xiang Qi Feng Chang Tian langsung membuat lubang. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Mu Yun melepaskannya? Tanpa ragu-ragu, dia menembaknya langsung dengan telapak tangan. Dengan keras, Feng Chang Tian dianggap kokoh dan mengambil telapak tanganmu. Yun, dan dadanya difoto dengan bekas luka di pakaiannya. Seluruh orang terhuyung-huyung, mundur selangkah demi selangkah, dan hampir jatuh ke tanah. Feng Chang Tian, kamu sangat berani, memberimu posisi kapten, apakah kamu membiarkanmu menjadi liar di sini? Teriakan itu akhirnya jatuh, dan beberapa sosok juga muncul di tambang. Beberapa orang itu, yang pertama, mengenakan gaun putih dengan sulaman daun di dada mereka, yang terlihat sangat rapi dan bersih. Mu Yun tidak asing dengan orang ini. Lin Sang Sian yang membawanya ke sini hari itu, Lin Zixiu. Lin Sang Sian, melihat penampilan Lin Zixiu, wajah Feng Chang Tian tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berjongkok di tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan semua semangat yang dia miliki sekarang. Sebagai budak tambang, bahkan sepuluh kapten berpangkat tinggi tidak ada apa-apanya di mata para murid Ye Ye Jian Pai. Budak adalah budak, bahkan budak tingkat tinggi, akibatnya, mereka harus mematuhi pemilik tambang. Murid Ye Ye Jian Pai adalah pemilik tambang, sementara Feng Chang Tian hanyalah budak tingkat tinggi. Lin Sang Sian, Mu Yun, putra ini, asalnya tidak diketahui, Tua Bayuan dan Siahudun, karena dia menghilang, kebanyakan dari mereka dibunuh olehnya, masalah ini sedang diselidiki, tersangka Mu Yun, sangat mungkin itu adalah mata-mata dari sekolah lain. Feng Chang Tian berlutut dan berkata, kentut, Lin Zixiu melangkah maju, menginjak kepala Feng Chang Tian, dan menginjak kedua kakinya sebelum berhenti. Mu Yun, aku, Lin Zixiu, menuju ke Dark Profound Stonyfield. Maksudmu aku juga mata-mata dari sekolah lain. bawahan tidak berani, bawahan tidak berani. Apakah kamu tidak berani? Saya pikir Anda, kapten, sangat nyaman melakukan sesuatu. Anda bahkan lupa aturan yang paling mendasar. Bawahan benar-benar tidak berani. Feng Chang Tian membenturkan kepalanya ke tanah dan menggedor dengan keras. Dia sangat takut bahwa dia sudah kehilangan jiwanya. Sebagai kapten dari lapangan batu misterius yang gelap, jika Anda ceroboh, Anda akan kehilangan semua permainan. Para murid dari sekte pedang satu daun, tidak mudah untuk memecat mereka. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Lin Zixiu berteriak dengan marah, langsung melangkah keluar, menendang pantat Feng Tian Xing, dan langsung menendangnya. Selain dari hal lain, Feng Chang Tian tiba-tiba pingsan. Pada saat ini, di mana dia berani mengkhawatirkan Muyun. Melihat Lin Zixiu, Muyun melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih Lin Sang Sian. Haha, Lin Zixiu tiba-tiba tertawa, terima kasih atas apa yang saya lakukan. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membantu diri saya sendiri. Kamu nak, sudah berapa lama sejak kamu berada di Dark Profound Stonyfield, dan kamu telah dipromosikan menjadi manusia abadi kelas 1, dan wilayahmu setara dengan milikku. Mungkin kamu lulus penilaian murid Sekte Yiye dan menjadi murid Sekte Yiye, kamu tidak tahu. Jangan berani, tapi Muyun berkata dengan rendah hati, para murid Sekte Pedang Daun, semuanya jenius, aku masih jauh di belakang. Yah, di masa depan, mungkin aku berdua bisa menjadi saudara. Lin Zixiu tidak sabar untuk mengatakan, Jingde Yu menjelaskan kepada saya sekarang, di mana pintu masuk ke toko rahasia sekarang, bahwa saya untuk melihatnya dengan cepat. Jika situasinya benar, Anda mungkin dapat mengingat banyak hal, posisi kapten ini. Untukmu bukan tidak mungkin. Lin Sang Sian, tolong ikuti aku, kata Muyun, memimpin Lin Zixiu dan berjalan menuju kedalaman tambang. Awalnya, Muyun berpikir bahwa dia bisa menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengolah hasil positif, lulus penilaian, dan memasuki Sekte Pedang Satu Daun. Tunggu sampai waktunya tepat, lalu ungkapkan, hal-hal dalam rahasia ini, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Namun, jika Sekte Pedang Satu Daun benar-benar memasuki penyimpanan rahasia, mungkin mereka bisa mengikuti dan memasukinya. Bukan karena kerugiannya terlalu besar. Bagaimanapun, Feng Changtian adalah abadi peringkat kedua. Menghadapi Lin Zixiu, dia sangat ketakutan. Tapi menghadapinya, Muyun, dia tidak takut sama sekali. Inilah yang dikatakan Jingde Yu sebelumnya. Selama Lin Zixiu ada di sini, murid Sekte Pedang Yiye ini tidak akan membiarkan Feng Changtian melakukan kesalahan di sini. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Sekolah Pedang Satu Daun. Feng Changtian hanyalah seorang kapten dari Dark Profound Stonyfield dari One Leaf Swatsack, dan status di antara keduanya adalah dunia yang terpisah. Ini dia. Muyun berjalan ke lokasi tambang sebelumnya dan tersenyum sedikit. Di sini, melihat dinding batu basah di depannya, benar-benar berbeda dari dinding batu di tempat lain, Lin Zixiu juga merasa terkejut. Hanya secara bertahap, kejutan ini berubah menjadi keraguan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya di sini, itu hanya sedikit istimewa dari tempat lain. Namun, ada lebih dari satu tempat khusus di Dark Profound Stonyfield, dan itu tidak hanya di sini. Lin Sang Sian, tolong lihat. Muyun tidak banyak menjelaskan, dan berjalan ke depan, dengan lembut menyentuh dinding batu depan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, roh surgawi yang kuat memenuhi dinding batu. Di dinding batu, ada lapisan tetesan air, terus berdetak. Perlahan-lahan, saat kekuatan Muyun berbalik, debu dan lumpur jatuh di permukaan dinding batu. Kristal Giyok Bi, secara bertahap terungkap. Ini adalah. Melihat Giyok Bi itu, beberapa orang yang melihatnya juga terkejut. Perlahan, di depan semua orang, sebuah gerbang Giyok setinggi 3 meter, dan lebar 2 meter tiba-tiba muncul. Setelah Yumen muncul, seberkas cahaya perlahan naik, menyinari gua. Di dalam gua, cahaya berkedip dan berkilau. Ini, melihat adegan ini, Lin Zixiu benar-benar terpana. Batu Profound Giyok Kristal. Ada ekspresi-ekspresi di mata Lin Zixiu. Tentu saja. Lin Zixiu tertawa dan berkata, Oke, sangat bagus. Saya akan segera memberitahu Sekte dan mengirim seseorang untuk datang. Muyun, kali ini Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika saya menunggu untuk mendapatkannya di toko rahasia baby, bukan mustahil bagimu untuk langsung memasuki Sekte Pedang Satu Daunku kali ini. Kata-kata Lin Zixiu jatuh, dan sebuah rune muncul langsung di tangannya. Rune itu diubah menjadi jimat api dengan sedikit di telapak tangan Lin Zixiu, terbakar sepenuhnya, berubah menjadi cahaya, dan menghilang. Tidak lama setelah semua orang menunggu, suara menyeruput terdengar. Satu demi satu, mereka memasuki tambang. Melihat angka-angka itu, Muyun dan yang lainnya langsung tercengang. Napas beberapa orang yang datang ke sini lebih kuat daripada Lin Zixiu. Salah satunya jelas sangat kuat. Kakak laki-laki, melihat pria terkemuka, Lin Zixiu tiba-tiba berkata dengan gembira, Saudaraku, lihat tempat ini, ini rahasia. Wajah Lin Zixiu penuh dengan senyuman. Tersembunyi. Mendengar ini, seorang pria dengan kemeja panjang Jinfu berkata dengan gembira di matanya, Lin Feng, saudaramu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Menemukan rahasia, berita hebat, apalagi mereka, orang-orang tingkat tinggi dalam Sekte, akan sangat senang. Apa kamu yakin? Pria bernama Lin Feng mengerutkan kening dan berkata, gerbang giok ini terbuat dari batu giok kristal yang dalam. Memang luar biasa, tapi siapa yang tahu apa itu? Oke, seorang murid perempuan melangkah maju dan mengerutkan kening, jika itu rahasia setelah ditambang oleh seseorang, saya. Tidak bisa mengatakannya, tetapi laporannya tiba-tiba, dan hasilnya bahagia. Sebaliknya, itu akan menyebabkan banyak murid tertawa. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kamu tidak mengabaikannya? Tentu saja tidak. Lin Feng melihat ke depan dan berkata, Lin Zixiu, siapa yang menemukan tempat ini? Mu Yun? Ini dia. Lin Zixiu menunjuk ke Mu Yun Dao. Anda, Lin Feng mengerutkan kening ketika dia melihat Mu Yun. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi murid dari Sekte Pedang Satu Daun, tetapi dia tidak berharap menjadi hanya seorang budak. Hanya saja budak ini adalah orang kelas satu di alam peri, yang benar-benar mengejutkan. Biarkan saya bertanya, apakah Anda yakin akan membuka rahasia ini? Lin Feng menatap Mu Yun dan berkata langsung, Lin Feng, kamu membiarkan seorang budak mencoba membuka, apakah kamu gila? Tiba-tiba, di antara beberapa orang, seorang wanita dengan sosok ramping dan penampilan mempesona berseru. Iya, dia adalah seorang budak, dan dia telah menembus manusia abadi kelas satu. Itu sudah luar biasa. Jika dia bisa membuka toko rahasia, mengapa menunggu kita? Pria lain juga berbicara. Pria dengan pipi monyet mulut runcing, tinggi dan kurus, tampak sangat menyedihkan. Sambil berbicara, sepasang mata menatap wanita di depannya, menunduk, menatap lurus ke arah dada wanita itu. Liu Yu Yue, Chen Tao, apa maksud kalian berdua? Lin Zixiu langsung tidak senang ketika mendengar ini. Dia merasa cukup baik tentang Mu Yun, dan hanya dalam waktu sebulan, Mu Yun telah menembus kerana imortal kelas pertama, dan dia masih merasa sangat baik tentang Mu Yun. Mu Yun memasuki ranah dengan cepat, dengan kekuatan besar, dan menerobos kerana orang-orang peringkat pertama. Tetapi dalam lebih dari sebulan, dia mungkin akan menjadi murid sekte Yee Jian kita, dan kita berdua adalah saudara, mengapa kita harus melihat jelas. Lin Zixiu benar-benar marah. Lin Zixiu, kenapa kamu begitu marah? Kamu hanya seorang budak. Liu Yu Yue tertawa dan berkata, kami adalah sekte pedang satu daun, dengan 10 ribu murid. Di ladang batu yang sangat gelap ini, ada puluhan ribu budak. Ada juga ribuan orang kelas satu di alam peri, tetapi setiap tahun, tetapi lebih dari selusin orang bisa datang ke sekte pedang satu daunku. Iya, Chen Tao juga tertawa dan berkata, setiap budak bisa menjadi murid sekte pedang satu daun kita. Lalu, untuk budak di sini, bukankah kita semua harus dihormati sebagai junior? Kalian, ketika Chen Tao dan Liu Yu Yue bernyanyi dan berdamai, Lin Zixiu sepertinya tidak pandai berbicara, dan tiba-tiba berhenti berbicara. Sampai saat ini, Mu Yun datang dari stasiun, dan berkata, saya tidak tahu cara bermain melawan para dewa, semuanya, saya tidak tahu cara bermain melawan mereka. Saya tidak tahu bagaimana menemukan ini. Yumen, itu hanya kebetulan, memotong, he he, aku tahu, orang ini tidak akan. Chen Tao dan Liu Yu Yue tiba-tiba mendengus, ekspresi mereka penuh dengan penghinaan. Lin Zixiu terdiam, memerah, tidak dapat berbicara sepatah katapun. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Seorang pemuda lain berbicara. Dalam hal ini, mari kita laporkan masalah ini ke Sekte Mingzong dulu. Lin Feng berkata perlahan, kita hanya perlu memahami keseluruhan cerita. Jika itu adalah harta karun, saya secara alami akan menjadi serangan besar. Jika tidak, itu tergantung pada makna para tetua di Sekte. Oke, setelah beberapa orang berdiskusi, Lin Feng berbalik dan menatap Mu Yun dan berkata, kamu adalah pemimpin di sini, bukan? Kamu akan tinggal di sini sementara selama periode waktu ini dan tidak menyebarkan berita. Kembali dan memberi tahu bagian dalam Sekte, Sekte juga perlu waktu untuk menghadapinya. Ya, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berdiri di samping, tidak lagi berbicara. Zixiu, kembalilah bersamaku. Saudaraku, aku akan di sini. Aku ingin kau kembali bersamaku. Lin Feng menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata, kamu telah mengeraskan sayap sekarang. Kamu bahkan tidak mendengarkanku, kan? Saya, kata-kata Lin Zixiu jatuh, tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan pahit, dan berhenti berbicara. Secara bertahap, beberapa orang secara bertahap pergi. Lin Zixiu berbalik dan menatap Mu Yun dan berkata, Mu Yun, jangan khawatir, kamu menemukan rahasia ini terlebih dahulu, dan aku pasti akan berjuang untukmu. Terima kasih. Dari awal hingga akhir, Mu Yun tidak banyak bicara. Tapi Wu Ji Aotian, yang berdiri di samping, mengagumi Mu Yun di dalam hatinya. Beberapa orang tadi, kecuali Lin Feng, yang lain, Wu Ji Aotian tidak ragu bahwa mereka bukan lawan Mu Yun. Namun, Mu Yun menahannya tanpa marah. Mu Yun, kamu seharusnya bisa mematahkan formasi ini, kan? Wu Ji Aotian tiba-tiba berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengatakannya? Kenapa memberitahu mereka? Senyum jahat muncul di sudut mulut Mu Yun dan berkata, murid-murid ini mengira mereka telah memasuki sekte pedang satu daun. Mereka berada jauh di atas mereka. Mereka sama sekali tidak menaruh hati pada orang lain. Mengapa repot-repot dengan mereka? Kalau begitu kamu ingin, kita masuk sendiri. Apa? Mendengar ini? Jantung Wu Ji Aotian tiba-tiba berdebar. Mereka memasukinya sendiri. Jika mereka ditemukan oleh orang lain, terutama para murid dari sekte pedang satu daun, saya khawatir mereka akan benar-benar mati. Jangan khawatir, ketika mereka kembali ke sekte, mereka harus terlebih dahulu melapor kepada para tetua. Para tetua itu mungkin harus mendiskusikannya untuk waktu yang lama. Saya akan masuk sendiri. Jika Anda memimpin seseorang untuk menyimpannya di sini, saya akan mengatakan bahwa saya keluar. Saya akan berhati-hati. Ini terlalu berisiko. Saudara Luo Cheng dan Luo Yun juga tidak setuju dengan Tao. Berdoalah untuk kekayaan dan bahaya. Jika kalian ingin memasuki sekte pedang satu daun seperti mereka, Anda dapat melakukannya untuk saya. Dengan bantuan pil manusia yang saja, Anda dapat memasuki sekte pedang satu daun selama setahun, atau setengah benar-benar tidak mungkin. Sebaiknya kamu memikirkan masalah ini dengan jernih. Jika tidak, tidak apa-apa untuk tidak ketahuan. Jika ketahuan, saya khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri. Kata-kata Mu Yun jatuh, berdiri di tempat, diam-diam menunggu jawaban beberapa orang. Hidup dan mati adalah milikmu, bagaimanapun, aku percaya pada brodermu. Luo Cheng memimpin dan berkata sambil tersenyum, ikuti saudaramu, ada daging untuk dimakan. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati. Tapi Lai telah hidup selama seratus tahun. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk meletakkannya di depan mataku. Itu berhasil. Ya, Luo Yun juga menganggup dan berkata, saudara-saudaraku telah berkultivasi selama ribuan tahun. Mereka telah berada di dunia abadi selama seratus tahun, dan mereka masih bekerja keras. Jika kamu terus melakukannya, tidak akan ada akhir. Wu Ji Aotian hanya tersenyum pahit pada saat ini, jangan lihat aku, aku pasti mengikutimu, nak, aku tahu itu dengan jelas, tetapi aku tahu bahwa setiap kali kamu membuat keputusan, kamu membuatnya setelah pertimbangan yang cermat, dan aku percaya kamu. Petik 2. Melihat ekspresi mereka bertiga, Mu Yun segera berkata, oke, kalian bertiga, tetap di luar Yumen ini, dan orang lain tetap di dalam pintu keluar tambang. Aku akan masuk dan menyelidiki. Melihat Wu Ji Aotian masih ingin berbicara, Mu Yun berkata lagi, jangan khawatir, aku akan bertindak secara kebetulan dan tidak akan memaksanya. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun tidak menunggu Wu Ji Aotian berbicara lagi, dan langsung menyandarkan telapak tangannya di Yumen, dan dengan peluit, seluruh sosok Mu Yun tiba-tiba menghilang. Melihat adegan ini, Wu Ji Aotian, Luo Cheng, Luo Yun benar-benar terdiam. Masuk saja seperti ini, Yumen ini, ketika Lin Feng dan yang lainnya datang, mereka mencoba beberapa kali, tetapi mereka tidak menyentuh metode apapun. Tanpa diduga, Mu Yun tidak tahu di mana dia menyentuh, dia benar-benar masuk langsung. Luo Cheng tertegun, menatap Wu Ji Aotian, dan perlahan berkata, Aotian, apa latar belakang Mu Yun? Mengapa dia bisa menghasilkan begitu banyak yang pils, dan sekarang dia begitu akrab dengan Immortal Formation? Haha, mendengar ini, Wu Ji Aotian tertawa. Mengapa kamu tertawa? Aku tertawa, kamu sekarang, mengikuti Mu Yun, mungkin pilihan yang paling tepat dalam hidupmu. Apa? Setelah mendengar ini, Luo Cheng dan Luo Yun tercengang. Sekarang kamu masih tidak mengerti. Di masa depan, kamu akan mengerti dari mana kekuatan Mu Yun berasal, dan banyak hal mustahil yang sangat mungkin terjadi di hadapannya. Ketika kata ini jatuh, keduanya langsung saling memandang, kaget. Wu Ji Aotian dan Mu Yun berasal dari dunia kecil yang sama. Mendengarkan kata-kata Wu Ji Aotian, Mu Yun pada awalnya tampak sebagai karakter yang luar biasa. Dan sepertinya sekarang, Mu Yun juga merupakan karakter yang luar biasa. Di masa depan, tampaknya Mu Yun akan menjadi karakter yang hebat. Saudara Aotian, cepat beritahu kami bahwa saudaramu telah melakukan hal-hal besar yang menghancurkan bumi. Kedua bersaudara Luo Cheng segera menjerat Wu Ji Aotian. Yah, aku akan berbicara denganmu. Wu Ji Aotian tertawa dan berkata, pada awalnya, Mu Yun dan aku sebenarnya adalah musuh. Di sisi ini, Wu Ji Aotian dan Luo Cheng dan Luo Yun mengobrol dengan penuh semangat, sementara di sisi lain, Mu Yun dalam bahaya dan berhati-hati selangkah demi selangkah. Formasi Yumen tampak aneh, dengan tetesan air meresap ke permukaan. Mu Yun juga mencobanya. Dia tidak berharap untuk secara langsung mengandalkan dua perairan berbeda dari Jiu Xiong Jade Water dan Black Prison Silver Water, yang benar-benar menembus. Tapi setelah menembus, itu adalah dunia air. Rasa penindasan yang kuat hampir menyebabkan tubuh Mu Yun meledak secara langsung. Jika bukan karena kombinasi langsung dari air giok sembilan lapis dan air perak penjara hitam untuk membentuk film air yang terisolasi, dia benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun. Namun meski begitu, jalan ke depan masih terhalang oleh lapisan. Tidak heran jika di atas Yumen, ada lapisan air yang merembes melaluinya. Di dalam, itu adalah danau besar. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan membangun apa yang disebut dunia gua di tempat seperti itu. Mu Yun pergi jauh-jauh, bergumam dengan suara rendah. Hanya saja tiba-tiba, ada sebuah danau jernih yang seolah tak berujung, tetapi saat tubuh Mu Yun bergerak maju, itu muncul langsung di dimensi lain. Tepatnya, itu menembus langsung dari air. Di depan saya, ada menara tinggi yang terlihat sangat primitif. Pada saat ini, sosok Mu Yun berdiri di puncak menara. Tepatnya, masih ada jarak dari menara. Melihatnya, semua sisi semulus cermin. Mu Yun mengerti bahwa permukaan cermin ke segala arah hanyalah permukaan air, meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang menghentikan air mengalir dan terhalang. Tapi Mu Yun dapat melihat bahwa metode semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pada saat yang sama, sebuah menara tinggi berdiri dengan bangga di tengah permukaan yang begitu halus, seperti dinding air. Menara tinggi itu tingginya puluhan ribu meter. Mu Yun berdiri di atas. Menara, bagian atas mengarah ke sekitarnya, dan ada lusinan jembatan kayu. Itu benar, jembatan kayu. Puluhan jembatan kayu itu, yang menghubungkan seluruh tambatan air, tampaknya adalah lusinan jembatan kayu yang menghalangi tambatan air itu. Pada saat ini, Mu Yun masuk dari kolam air, berdiri di atas jembatan kayu. Angin bersiul menyebar dari telapak kaki. Seluruh menara setinggi puluhan ribu meter, dan di antara siulan angin dan di dalam menara, suara-suara aneh terdengar. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di antara menara seperti semut. Langkah demi langkah, menginjak jembatan kayu, suara berderit terdengar, pemandangan itu sangat menakutkan. Suara gemuruh terdengar, dan seluruh menara bergetar sepenuhnya pada saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun tiba-tiba merasa sedikit bingung. Hal-hal tampak aneh. Tapi yang aneh, dia tidak mengerti. Namun, Mu Yun berjalan di jembatan kayu sepanjang sekitar 100 meter selama setengah jam penuh, dan pada akhirnya, tidak ada bahaya sama sekali. Saat Anda mencapai ujung jembatan kayu, Anda akan melihat bagian tengah puncak menara. Berdiri di puncak menara, yang jaraknya hampir 100 meter, berdiri di tepi, Anda dapat melihat bahwa puncak menara terbuka, dan menyebar ke bawah dari atas. Ada delapan tangga spiral dan menyebar di bawah. Secara umum, bangunan seperti menara tinggi dibangun dari bawah ke atas, tetapi menara tinggi ini tampaknya dari atas ke bawah. Ini benar-benar aneh. Hanya itu, di puncak menara tinggi ini, menuruni tangga spiral, sebenarnya ada delapan anak tangga. Berdiri di puncak tangga, Mu Yun tidak tahu harus turun kemana. Pilih satu. Mu Yun berbicara sedikit dan berkata pada dirinya sendiri. Ketika dia melangkah keluar, Mu Yun memilih satu dengan santai dan mengundurkan diri. Boom-boom-boom. Namun, ketika langkah kaki Mu Yun baru saja melangkah ke menara, suara ledakan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Di antara suara menderu, menara tinggi di bawah kaki Mu Yun, pada saat ini, cahaya bersinar, mengarah ke aliran cahaya. Pita-pita itu, seperti bintang, menyebar untuk menerangi seluruh menara. Pada akhirnya, pita-pita itu semua tertanam di dinding menara, bersinar terang, membuat bagian dalam menara seterang siang hari. Adegan ini menyebabkan Mu Yun terkejut, menjadi sangat berhati-hati. Visinya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah turun sejauh satu kilometer penuh, Mu Yun baru saja masuk ke loteng di puncak menara. Di pintu masuk, seluruh pusat loteng kosong, tetapi di dinding di sekitar loteng, ada peti harta karun bertatahkan. Dia mengatakan itu adalah peti harta karun, tapi Mu Yun tidak yakin apakah itu harta karun. Tapi tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Mu Yun langsung melangkah keluar, berjalan ke peti harta karun seukuran telapak tangan, mengintip ke telapak tangannya, dan membukanya secara langsung. Semburan aroma pil menyebar, Ren Yang Dan. Melihat pil itu, Mu Yun terkejut. Di dalam kotak brokat itu, itu adalah pil yang manusia yang sedang mekar. Pil yang manusia biru muda, diisi dengan aroma samar, membuat orang merasa santai dan bahagia. Pil manusia yang, dan itu bukan pil yang manusia biasa. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, mengeluarkan sedikit jarinya, memasukkannya ke mulutnya, mencobanya, tetapi tiba-tiba merasa terkejut di hatinya. Pil yang orang ini tidak sesederhana ginseng, percikan bumi, dan demensia. Tiga jenis rumput abadi yang digunakan semuanya terbuat dari sepuluh ribu tahun. Yang Dan, bisa disebut, menggunakan besi terbaik untuk membuat pisau dapur. Bisa dibilang mubazir, tetapi saya harus mengatakan bahwa pria Yang Yang Dan ciptakan dengan cara ini adalah keajaiban yang tiada taranya. Efeknya, bahkan lebih jelas. Melihat puluhan ribu kotak brokat bertatahkan di dinding, Mu Yun tiba-tiba mulai bernapas. Ribuan Yang Dan yang aneh. Mu Yun tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, membuat suara gemerincing, dan semua kotak brokat itu jatuh ke tangan Mu Yun satu persatu dan menghilang. Ribuan pil manusia yang tak tertandingi dan luar biasa, efek dari pil manusia yang ini hanya beberapa kali lebih tinggi dari kelas atas yang dia sempurnakan. Di loteng paling atas saja, ada Yang Dan, seseorang yang disempurnakan dengan teknik ini. Di menara tinggi ini, tampaknya setinggi seribu meter, sekitar sembilan lantai. Hal-hal baik apa yang bisa ada di tingkat yang lebih rendah? Mu Yun kehabisan nafas. Hanya pada saat ini, dia tidak melepaskan lapisan ini. Jika hanya tingkat pertama, hanya ada Yang Dan dari orang-orang ini, itu akan sedikit buruk. Mu Yun terus menjelajah, dan secara bertahap, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa bintik-bintik cahaya yang seperti bintang dan tertanam di dinding di sekitarnya tidak berada di permukaan, tetapi tingkat penurunan dan penonjolannya berbeda. Akibatnya, setelah kotak brokat diambil, tidak terlihat seperti dinding yang tenang di permukaan. Pada saat ini, beberapa bagian cahaya terhalang. Perhatikan baik-baik, sinar cahaya itu, jika tidak ada apa-apa di antara mereka, bersinar di bumi, menyatu menjadi pusat. Di tengah lingkaran, sinar cahaya berwarna-warni bersinar, memberi orang suasana yang sangat misterius dan misterius. Aneh, Mu Yun berjalan ke tengah, melihat bola cahaya dengan diameter 1 meter di bawah kakinya, menjadi lebih bingung. Tempat-tempat iradiasi ini tampaknya tidak disengaja, tetapi disengaja. Hanya saja Mu Yun tidak mengerti apa tujuan dari kelompok cahaya itu. Setelah pengamatan, Mu Yun tidak mengetahuinya. Ketika sinar cahaya itu menyinari dirinya sendiri, sebuah hantu muncul di dinding di belakangnya. Hantu itu tampak seperti tingginya 100 meter, dengan gigi dan cakarnya terbuka, seolah ingin keluar, menggigit Mu Yun. Namun, hantu itu tidak terburu-buru pada saat ini, tetapi Mu Yun secara bertahap menemukan petunjuknya. Ada delapan alur di sekitar bola lampu dengan diameter 1 meter. Delapan alur itu sepertinya delapan karakter. Sepertinya itu tidak diragukan lagi formasi. Mu Yun tersenyum sedikit, memasukkan jarinya ke dalam delapan alur, dan diam-diam menuliskan karakter di delapan alur. Tiba-tiba, Mu Yun berdiri satu meter jauhnya, melihat kelompok cahaya, tiba-tiba telapak tangan kecil. Sembilan lapisan air giyok muncul pada saat ini, terkondensasi di delapan alur, dan telapak tangan menamparkan tanah. Pada saat ini, delapan alur itu langsung naik. Delapan karakter khusus bertemu secara langsung. Tanpa henti, emas abadi di tubuh Mu Yun langsung membungkus delapan alur, dan tiba-tiba berubah menjadi delapan karakter alur. Mu Yun mengendalikan delapan karakter dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba jatuh ke alur di bawah. Aku, kesesuaian yang stabil di alur. Ledakan, pada saat ini, raungan terdengar. Delapan alur, pada saat ini, sepenuhnya bergetar, dan menara menjadi goyah. Aku, suara nyaring menjadi lebih padat dan lebih padat, dan tanah berdiameter satu meter di bawah kaki Mu Yun benar-benar terbuka. Seperti pola api, itu terbuka dari tengah, memperlihatkan seberkas cahaya. Cahaya yang menyilaukan, memikat, membuat orang tidak bisa melihat secara langsung. Mu Yun melihat dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa itu tampak seperti pedang panjang di bawah. Hanya saja pedang panjang itu, dengan cahaya hitam yang aneh, menyebar dengan tenang. Seluruh tubuh pedang juga berwarna hitam. Melihat pedang hitam itu, Mu Yun membungkuk dan mengambil pedang hitam itu. Tanpa diduga, tanpa mekanisme apapun, pedang panjang hitam itu langsung diangkat. Peri, sekilas, Mu Yun menilai kehebatan pedang peri hitam ini. Pedang panjang hitam itu panjangnya tiga kaki dan enam inci, dan setiap inci cahaya hitam. Yang lebih aneh adalah pedang panjang ini memiliki sembilan pola aneh. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa di dekat gagangnya, pola itu adalah ketika Mu Yun memegang pedang panjang, tiba-tiba menjadi hitam darah. Pedang yin hitam, melihat tiga karakter yang diukir di gagang pedang panjang, Mu Yun berbicara dengan lembut. Pedang ini berbeda, meskipun itu adalah alat peri tingkat rendah, itu ada di dalam. Ki Wen tampaknya memiliki struktur yang sangat istimewa. Ini adalah pedang peri yang tumbuh. Menemukan tempat ini, seberkas cahaya muncul di mata Mu Yun. Pedang peri ini dapat terus ditingkatkan. Sembilan garis, satu tingkat, dan sembilan garis adalah sembilan tingkat. Dengan kata lain, pedang hitam ini setidaknya bisa dipromosikan menjadi senjata abadi surgawi. Sebagai raja peri di kehidupan sebelumnya, Mu Yun secara alami tahu. Alat abadi memiliki tiga level, kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas. Yang lebih maju adalah alat abadi lokal, dengan tiga tingkat atas, tengah, dan bawah. Selanjutnya adalah Celestial Immortal Device, yang juga merupakan tiga level atas, tengah, dan bawah. Dan alat abadi surgawi, bahkan jika itu adalah dewa surgawi, dapat melihat keberadaan yang tidak dapat diabaikan. Jika pedang hitam ini diketahui oleh orang lain dapat terus meningkatkan peringkatnya sendiri, bahkan jika itu adalah kekuatan peringkat perunggu seperti menara pedang surgawi, itu akan menjadi gila. Belum lagi ini, bahkan artefak abadi kelas rendah saat ini sudah cukup bagi para murid sekte pedang Yie untuk berebut mendapatkannya. Senjata abadi yang lebih rendah, dibandingkan dengan senjata abadi yang lebih rendah, adalah senjata ajaib. Mu Yun memandang Hei Yin Jian dengan gembira di dalam hatinya. Pedang panjang ini hanya cocok untuknya sekarang. Pada awalnya, pedang Mizun diserang olehnya ke Lin Zixiu, dan sekarang dia tidak memiliki pedang peri yang berguna. Namun, ini juga membuat Mu Yun lebih berhati-hati. Hanya di lantai sembilan loteng, ada artefak abadi seperti itu, dan di bawahnya, mungkin ada hal-hal yang lebih menarik. Ribuan yang dan kelas atas, pedang peri yang dapat dipromosikan, tempat ini menjadi semakin misterius. Yang terpenting, sampai sekarang tidak ada bahaya. memanggil. Namun, Mu Yun baru saja melewati pemikiran ini di benaknya, dan tiba-tiba, suara menembus udara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Di belakang, bayangan hitam bergegas keluar langsung. Bayangan hitam itu sangat cepat, seperti kilat hitam, langsung mengepalkan tinju, langsung mengenai punggung Mu Yun dengan pukulan. Bahkan jika dia menemukan serangan di belakangnya, sudah terlambat bagi Mu Yun saat ini untuk menghindarinya. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh Mu Yun menabrak dinding menara tinggi di depan dengan keras. Itu hanya dampak yang kuat, menara pada saat ini, tetapi tidak ada getaran. Apa kekuatan yang kuat? Seluruh tubuh Mu Yun jatuh dari dinding, menderita sakit parah. Akibatnya, dia mengenakan baju besi emas punggung kura-kura, yang mengimbangi banyak kekuatan. Kedua, dia sekarang menjadi tubuh abadi dengan peningkatan resistensi, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh abadi, dan kekuatannya telah ditingkatkan. Manakah dari keduanya yang hilang? Dia mungkin sekarang adalah mayat. Hanya membuka bajunya dan melihat baju besi emas berpunggung kura-kura padanya, ekspresi Mu Yun tiba-tiba berubah. Pada saat ini, kulit kura-kura benar-benar pecah. Itu benar-benar dihapus. Itu rusak. Mu Yun melihat ke depannya dan terkejut. Armor emas punggung kura-kura ini akan hancur, yang benar-benar di luar dugaannya. Saat dia berbalik, Mu Yun tidak melihat serangan sama sekali. Dia tidak melihat siapapun yang menyerangnya sama sekali. Ini luar biasa. Siapa? Dengan teriakan ini, dia adalah satu-satunya orang di seluruh loteng. Berbalik dan melihat, bahkan tidak ada lalat sama sekali. Apa yang telah terjadi? Mu Yun langsung tercengang. memanggil. Namun, pada saat ini, di belakang, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, Mu Yun sudah siap, dan dia berbalik dengan pedang di belakangnya. Kong, pedang panjang diblokir di belakangnya, suara nyaring berdering, dan sosok Mu Yun tiba-tiba berhenti ke depan. Hanya di belakang, napas dingin menyebar dengan tenang. Mu Yun berbalik, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa serangan itu tidak datang dari orang-orang, tetapi dari dinding. Tepatnya, itu adalah sosok hitam di dinding. Sosok hitam itu tampak seperti bayangan, dipenuhi udara hitam, menempel di dinding, terlihat sangat aneh. Kamu siapa? Melihat bayangan gelap, Mu Yun tiba-tiba berkata. Kamu siapa? Hanya melihat Mu Yun, bayangan gelap berteriak pada saat yang sama. Pada saat ini, bayangan hitam itu bercokol di dinding, tidak berbeda dengan bayangan, menatap langsung ke Mu Yun dengan penghinaan di matanya. Hanya saja mata itu hanya tertuju pada bintang-bintang di dinding, menatap Mu Yun, tidak berputar. Mu Yun harus mengatakan bahwa bahkan jika dia adalah Raja Abadi di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa mengetahui segalanya tentang alam abadi. Bagaimanapun, alam abadi terlalu luas. Dia tidak begitu mengerti bayangan pria di depannya. Dia hanya tidak mengerti Gui tidak mengerti, tapi Mu Yun sedang berpikir tentang bagaimana meninggalkan tempat ini. Bayangan ini, dia menyimpulkan, dia bukan lawan dari sepuluh. Dengan puluhan ribu pil matahari orang dan pedang hitam di tangannya, Mu Yun sudah puas, karena dia secara bertahap menebak bahwa tempat ini seharusnya menjadi lantai pertama dari menara sembilan lantai. Ada monster bayangan gelap seperti itu di lantai satu, siapa yang tahu apa yang akan muncul di lantai dua dan tiga. Tapi itu tidak akan pernah lebih buruk dari lapisan pertama. Bagaimana kamu melarikan diri? Bayangan itu berkata Muran, aku tidak bisa membunuhmu, aku secara alami ingin memikirkan cara melarikan diri dari sini. Mu Yun tidak bersembunyi. He he, lucu, tapi sayang, tidak ada yang bisa kamu ambil, jadi, kamu hanya bisa mati di sini. Kata-kata itu jatuh, dan bayangan hitam melintas, dan lengannya tiba-tiba melesat dari dinding, membunuh Mu Yun. Kedua lengan hitam panjang itu langsung menghantam Mu Yun, dengan paksa dan tirani, membuntuti Mu Yun. Kong, hanya saja tiba-tiba, Mu Yun menembak dengan pedang, pedang panjang itu mengayun ke belakang, dan pedang itu mulai. Pedang He Yin, ditutupi dengan cahaya hitam, berpotongan dengan lengan panjang monster itu, dan percikan api langsung muncul. Sosok Mu Yun meledak kembali, dan lengan hitam panjang juga ditarik pada saat ini. Hanya saja tiba-tiba, sebelum Mu Yun bisa menarik nafas, lengan hitam itu tiba-tiba muncul lagi. Hanya saja kali ini, tembakannya langsung dari punggung Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun buru-buru menghindar, memotong pedang panjangnya ke arah belakang. Dengan dentang, itu membuat telinga menghilangkan rasa sakit. Sosok Mu Yun mundur lagi. Kekuatan serangan hantu hitam ini benar-benar sombong, dan Mu Yun sulit untuk dihancurkan bahkan jika dia memegang senjata peri di tangannya. Kuat, Mu Yun mendengus dalam hatinya. Dia, langsung mengangkat kepalanya dan menelan tiga pil yang manusia berkualitas tinggi, dan Mu Yun hanya menembak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, jejak pemahaman Kendo dapat meledak pada saat ini. Kendo, melihat kekuatan Mu Yun, bayangan itu terkejut sejenak, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa manusia yang begitu lemah benar-benar dapat memahami cara Kendo pada saat ini. Hanya saja meskipun dia tercengang, serangan bayangan hitam itu tetap tidak berhenti sama sekali. Rusak, terdengar teriakan, dan suara dentang itu segera mengguncang seluruh loteng. Ledakan, getaran yang kuat menyebabkan seluruh tubuh Mu Yun terbanting ke dinding lagi. Ukulan ini hampir membunuh nyawa Mu Yun. Sial, anak kecil, saya pikir tubuh abadi Anda sangat kuat, tetapi Anda baru saja dipromosikan ke alam keabadian manusia, kan? Tidak buruk, tapi sayangnya, Anda bertemu dengan saya dan pantas Anda tidak beruntung. Di pagoda sembilan lantai ini, Anda tidak harus terlibat. Bayangan hitam itu terkekeh, dengan tatapan membunuh, tapi tidak sulit untuk menyembunyikannya. Hanya pada saat ini, bayangan itu mengubah posisinya, tetapi masih muncul di posisi mata dua bintang. Hingga saat ini, Mu Yun juga menemukan masalahnya. Bayangan hitam bergerak di seluruh dinding, tetapi masih tidak bisa meninggalkan posisi bintang. Perlahan-lahan, Mu Yun berpikir, dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari hantu hitam ini, tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk hidup. Mengambil keputusan dalam pikirannya, Mu Yun melangkah keluar secara langsung, dengan niat membunuh di matanya. Pisau kosong, Mu Yun melangkah keluar, dan pedang panjang di tangannya terbanting. Hanya kali ini, di pedang panjang, aura pedang menembak seperti hitam secara langsung, tetapi pada saat aura pedang ditembakkan, serangkaian bilah tajam spasial muncul, di sekitar tubuh Mu Yun. Bilah ruang tak terlihat menusuk langsung. Itu hanya arah, tapi itu bukan seperti hitam, tapi sinar bintang menutupi dinding. Ding-ding-ding terdengar, dan tiba-tiba, menara itu jatuh ke dalam kegelapan. Apa? Suara keras tiba-tiba terdengar pada saat ini. Mataku, mataku, ceritan hantu hitam, satu demi satu. Mu Yun berdiri di sana, mencibir lagi dan lagi, tetapi tetap tidak bergerak. Bahkan nafasnya tersembunyi. Wah, aku membunuhmu, membunuhmu. Hantu hitam itu berteriak, tapi Mu Yun masih tidak bersuara. Tiba-tiba, suara Mu Yun terdengar, dinding ini dipenuhi bintang. Setiap kali Anda bergerak, Anda tidak dapat melakukannya tanpa bintang-bintang ini. Apa alasannya? Di sini, mendengar suara Mu Yun, hantu hitam itu melesat dengan pukulan. Ledakan, hanya serangan ini yang gagal. Mu Yun tidak lagi di mana suara itu dibuat. Matamu hilang, bagaimana kamu menemukanku? Kali ini, aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan pergi dulu. Saat Mu Yun berbicara, sosoknya terus bergerak. Sambil berputar bola balik, sosok Mu Yun sudah muncul 10 langkah jauhnya. Tapi tidak butuh waktu lama untuk nafas Mu Yun menghilang di seluruh menara. Sialan, persetan, hantu hitam itu terdengar dari belakang, tapi Mu Yun dengan putus asa melarikan diri menuju tangga. Pada saat ini, dia tidak tahu apa lagi yang akan digunakan Black Sprite selanjutnya. Tapi sekarang, Anda harus segera melarikan diri. Hantu itu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berjalan sampai ke jembatan, Mu Yun akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak tahu apa sebenarnya hantu hitam itu. Tapi kali ini, akhirnya mengejutkan dan tidak berbahaya. Di sini, saya mendapat 10 ribu pil yang kelas atas, dan yang ini layak untuk 10 yang dia sempurnakan. Dan yang paling berharga adalah pedang hitam. Pedang hitam yang dapat ditingkatkan sekarang menjadi senjata peri tingkat rendah. Meskipun saya tidak tahu cara meningkatkannya, pedang ini pasti akan dapat menemaninya di masa depan, memotong musuh dan membunuh orang. Pedang peri yang kuat yang pada akhirnya dapat dipromosikan menjadi senjata abadi surgawi sangat penting baginya. Mu Yun berjalan langsung di sepanjang jembatan kayu, lalu melewati kolam air dan kembali langsung ke Yumen. Kamu bisa menghitung mundur. Saat Mu Yun keluar dari Yumen, dia berjalan ke depan, melihat ke dalam tambang, dan berkata, mereka belum kembali. Belum? Bagaimana? Apa untungnya kali ini? Wu Ji Aotian tidak sabar untuk mengatakannya. Hahaha. Kata-kata janji Aotian baru saja jatuh, dan Mu Yun tidak punya waktu untuk menjawab, dan suara menembus langit terdengar pada saat ini. Hanya saja kali ini, hanya dengan mendengarkan kegaduhan itu, Anda dapat melihat bahwa orang-orang yang datang kali ini jauh lebih kuat daripada yang baru saja. Ada dengungan, dan sesosok jatuh di depan Mu Yun. Apakah kamu menemukan rahasia ini? Begitu sosok itu jatuh, itu datang ke tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa tubuhnya naik turun, dan dia terlihat jelas. Secara alami, semua rahasia terbesarnya disembunyikan di Zusiantu, dan pria parubaya di depannya tidak dapat dideteksi sama sekali. Yah, orang tingkat pertama di alam peri, ya, ini adalah Ye Ling, jika kamu punya waktu, pergi ke sekte pedang Yi Ye dan ambil penilaian. Terima kasih Tuhan, Mu Yun mengambil daun berwarna zamrut dan membawanya langsung ke lengannya. Pria parubaya itu berjalan ke depan, menatap Yumen, dan terdiam. Pada saat ini, suara menembus udara di belakang terdengar lagi. Melihat dari dekat, mereka semua tampak seperti berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gaun putih, dan gembira. Kuat, sekitar lima atau enam orang berdiri di belakang pria parubaya sebelumnya, menatap Yumen, gading terkejut. Ini adalah tiang batu giyok misterius, dan tampaknya toko rahasia itu pasti luar biasa. Ya, Dark Profound Stonyfield telah ada selama puluhan ribu tahun. Selama periode ini, sekte pedang satu daun kami sedang mencari dan menambang manusia yang jingsi, juga untuk menemukan harta karun. Tanpa diduga, kami menemukannya. Petik 2 Saya berharap akan ada penemuan besar kali ini. Semua sangsian berdiri di sana, menatap Yumen, dan tiba-tiba berbicara. Penatua Lin Yishen, bagaimana? Di belakangnya, seorang pria dengan rambut abu-abu dan wajah tampan melangkah maju dan berkata, Hebat? Bagus, jika saya mengharapkannya, harus ada air di balik ini, dan itu bukan air biasa, bahkan jika itu bukan air yang berbeda, ada bagiannya. Mendengar apa yang dikatakan Penatua Lin Yishen di depannya, Mu Yun juga memujinya. Setelah Yumen depan menembus, itu memang air. Selain itu, Mu Yun baru saja menahan tekanan air yang berat dengan menggunakan dua air yang berbeda dari Jiu Xiong Jadeo Water dan Black Prison Silver Water sebagai blok. Penatua Lin Yishen ini hanya menyelidiki sedikit dan menemukan petunjuknya. Dicampur dengan air asing, Penatua berambut abu-abu itu tiba-tiba bertanya dengan heran, ada air yang tidak terduga di tempat ini. Apakah benar-benar ada rumah harta karun yang tidak bisa disembunyikan? Tidak ada yang tahu. Lin Yishen berkata lagi, Segera? Lin Yishen mengalihkan pandangannya ke Mu Yun, dan berkata, Adik laki-laki, karena kamu menemukan tempat ini, pasti ada beberapa cara. Jika kamu punya ide, mari dengarkan. Iya, Penatua Lin Yishen ini melihatnya memasang Ye Ling dan memintanya untuk berpartisipasi dalam penilaian. Mu Yun merasa cukup baik tentang dia. Segera dia membuka mulutnya dan berkata, mengetahui Penatua Lin, anak itu menemukan di sini bahwa permukaan batu itu basah, tetapi sangat kuat. Seharusnya efek dari gerbang batu giyok ini. Tempat ini telah ada selama ribuan tahun. Karena tetua telah menyimpulkan bahwa ada air di dalamnya, dan dicampur dengan air yang berbeda, mungkin Anda dapat mencoba memecahkan permukaannya. Istirahat, Mu Yun menganggup dan berkata, Penatua Lin, tolong lihat. Dengan mengatakan itu, Mu Yun melangkah maju, menunjuk ke posisi yang tidak mencolok di sudut kanan bawah Yumen, dan berkata, ada tetesan air yang menyusup ke seluruh Yumen, tapi di sini, setetes demi setetes mengalir keluar. Mungkin ini kuncinya. Sama seperti kata-kata Mu Yun jatuh, tatapan Lin Yishen langsung jatuh ke bawah. Itu benar-benar di sini. Lin Yishen berkata dengan terkejut. Melihat mata Mu Yun, ada juga sedikit penghargaan. Penatua Lin, bagaimana? Saya telah melihat bahwa ini adalah formasi, tetapi sayangnya saya tidak dapat menemukan mata formasi, dan misteri ini dipecahkan oleh anak ini. Lin Yishen tertawa dan menatap Mu Yun dan berkata, Siapa namamu? Mu Yun. Oke, Mu Yun, orang tua itu mengingatmu, ambil Ye Ling itu dan ambil bagian dalam penilaian murid Sekte Yi Yejian. Jika kamu lulus penilaian, kamu bisa datang menemui orang tua itu. Ya, setelah mendengar ini, para tetua di sekitarnya semua terkejut. Lin Yishen, sebagai penatua dari Sekte Pedang Satu Daun, adalah penatua tingkat tinggi, dan penatua satu generasi. Di dalam Sekte Pedang Ichiba, dapat dikatakan bahwa itu adalah tetua inti kedua setelah pemimpin faksi. Mampu mendapatkan persetujuannya, Mu Yun, orang ini, sepertinya dia akan tumbuh dewasa. Pada saat yang sama, Lin Feng dan yang lainnya, berdiri di belakang para tetua, memiliki wajah aneh. Bocah bau ini, bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa? Liu Yu Yue bersenandung, tidak puas. Kemudian Chen Tao berkata sambil tersenyum, apa yang begitu sulit untuk dipahami. Anak ini jelas menyembunyikan dirinya, untungnya, untuk mengekspresikan dirinya di depan para tetua, tetapi dia memiliki pikiran. Mengapa kamu menebak orang lain begitu? Lin Zixiu mendengus dan berkata, jika kalian berdua tidak berbicara buruk barusan, bagaimana mungkin Mu Yun menjadi seperti ini? Dia membawa Mu Yun ke Dark Profound Stonyfield di awal, dan Mu Yun memberinya Destruction Sovereign Sword sambil tersenyum, dan dia masih memiliki kesan yang baik tentang Mu Yun di dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa Mu Yun bukanlah tipe orang yang tidak tahu bagaimana harus bekerja. Diam. Pada saat ini, Lin Feng mengerutkan kening dan berkata, tetua yang terhormat ada di sini, ada apa denganmu, aku tidak tahu di mana kamu berada. Mendengar mulut Lin Feng dan berteriak, semuanya diam. Lin Feng dapat dikatakan sebagai inti dari tim mereka yang terdiri dari beberapa orang, dan yang terkuat, orang kelas dua di alam peri, dan status sekte pedang yie tidak rendah. Penatua Zheng Yu, Penatua Hei Qin, kalian berdua di belakangku untuk mencegah air mengalir keluar. Aku akan menghancurkan formasi. Ini baik. Sambil berbicara, tetua berambut abu-abu dan tetua gemuk lainnya berdiri. Pada saat ini, kedua tetua itu penuh kehati-hatian, berdiri di belakang Lin Yixian. Kalian semua mundur, berhati-hatilah agar tidak menyakitimu secara tidak sengaja. Lin Yixian jatuh, dan semua orang segera mundur. Hanya pada saat ini, melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya tidak sengaja menunjukkannya sekarang, tetapi ada kunci untuk memecahkan Yumen, dan dia tahu bahwa bahkan jika Yumen dibuka, air tidak akan mengalir keluar. Tetapi pada saat ini, tentu saja dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Lin Yixian berdiri di depan, mengetuk telapak tangannya, dan karakter muncul secara langsung. Dalam sekejap, karakter aneh muncul di Yumen. Karakter aneh itu dirangkai menjadi rune dan langsung terukir di pintu. Klik. Pada saat ini, bunyi klik terdengar, dan pintu Yumen terbuka sepenuhnya pada saat ini. Melihat adegan ini, mata para murid di sekitarnya menunjukkan keterkejutan. Air tidak mengalir masuk, tetapi pintu dibuka. Melihat adegan ini, Lin Yixian tersenyum di sudut mulutnya. Penatua Lin layak menjadi master formasi. Tampilan ini untuk membuka pintu toko rahasia ini. Kemudian Hekin melangkah maju dan membungkukkan tangannya sebagai ucapan selamat. Melihat adegan ini, tidak sulit bagi Mu Yun untuk menilai bahwa di antara para tetua ini, Lin Yixian adalah pemimpinnya. Selain itu, orang ini penuh dengan aura kuat dan aura abadi. Sepintas, dia adalah orang yang bisa mencapai langit. Tunggu beberapa orang dan tetap di luar, tetua kita, masuk, dan periksa dulu. Lin Yixian memerintahkan. Iya, Lin Feng dan beberapa orang tiba-tiba melengkungkan tangan mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yixian memimpin beberapa tetua langsung ke gudang rahasia. Kali ini, mereka hanya datang untuk menyelidiki dan melihat apakah mereka bisa menemukan petunjuk. Jika memang ada sesuatu yang kuat, tidak akan terlambat bagi sekte untuk membuat rencana besar. Dalam sekejap mata, beberapa tetua menghilang di dalam Yumen. Lin Feng, beberapa orang, melangkah maju pada saat ini. Liu Yu Yue memandang Mu Yun dengan jijik di matanya, dan mendengus, tanpa diduga, seorang budak akan memiliki rencana licik untuk terbang di cabang dan menjadi burung Phoenix, tanpa melihat kebajikannya sendiri. Seperti yang dikatakan Liu Yu Yue, dia melangkah maju dan menatap Mu Yun, bagaimana penampilannya, betapa menyebalkannya dia. Kamu adalah seorang budak, dari mana kepercayaan itu berasal, mari kita liar di sini. Sementara Liu Yu Yue berbicara, dia langsung menamparkan wajah Mu Yun. Melihat adegan ini, murid-murid lain segera menatap Mu Yun dengan gembira. Mu Yun sengaja menyembunyikannya sebelumnya, tidak memberitahu mereka rahasia formasi, tetapi ketika para tetua Lin Yi Shen muncul, mereka berbicara. Ini hanya Ciguo Guo yang memukul wajah mereka. Sebagai murid dari sekolah pedang Yi Ye, apa itu Mu Yun? Itu hanya salah satu dari puluhan ribu budak di ladang batu misterius yang gelap ini, sungguh luar biasa. Tamparan ini membuatnya melihat posisinya dengan jelas. Ini hati-hati, mereka akan datang lebih sedikit di masa depan. Beberapa murid Yi Ye Jianpei di lapangan mencibir adegan ini. Mereka secara alami sangat senang ketika Mu Yun dipukuli. Hanya pada saat ini, tamparan Liu Yu Yue langsung dipegang oleh Mu Yun dengan satu tangan. Tamparan itu sama sekali tidak jatuh. Oke, Liu Yu Yue juga terkejut pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun akan berani melawannya saat ini. Cukup berani. Apakah kamu berani melawanku? Kamu tidak bisa mati. Melihat Mu Yun, Liu Yu Yue tiba-tiba berteriak. Saya tidak tahu apakah saya akan mati, tetapi bahkan jika Anda seorang murid dari sekte pedang Yi Ye, Anda tidak boleh menggertak orang lain seperti ini. Jika saya memasuki sekte pedang Yi Ye di masa depan, saya akan menjadi saudara yang sama. Sister Liu Yu Yue, dapatkah Anda merasa malu? Kata-kata Mu Yun selesai, dan beberapa orang yang hadir tercengang. Haha, hanya sesaat, di antara kerumunan, tawa keras tiba-tiba terdengar. Kemudian Chen Tao berjalan keluar dan berteriak langsung, Mu Yun, apa kamu? Ini hanya budak rendahan. Apakah kamu berpikir bahwa dengan sedikit kepintaran dan orang-orang seperti Penatua Lin Yi Shen, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Ingat identitasmu. Petik 2 Iya, Liu Yu Yue berteriak, Sekarang, segera, lepaskan cakar anjingmu dan lakukan apa yang harus dilakukan antekmu. Di Dark Profound Stonyfield, setiap prajurit alam bawah yang datang ada di sini. Sebagai budak, dia akan mati jika dia mati. Ketika Tuo Bayuan dan Siahudun meninggal, jika bukan karena kakak laki-laki dan ayah angkat Siahudun, tidak ada yang akan peduli padanya. Sebaliknya, Siahudun, seseorang merindukannya, Tuo Bayuan, tetapi tidak ada yang bertanya di mana dia berada. Tentu saja, dia tahu bagaimana Liu Yu Yue berjalan keluar dari bidang batu gelap yang dalam dan diinjak-injak. Namun, dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika budak di bidang batu yang sangat gelap ini memanjat, mereka akan naik ke langit dan menjadi murid dari Sekte Pedang Satu Daun. Pada saat ini, Mu Yun belum memanjat, dia sangat arogan. Ketika dia memanjat di masa depan, bukankah dia akan mengguncang langit? Hari ini, kita harus mengajarinya dengan baik. Liu Yu Yue mengambil keputusan dan menamparnya. Jika kamu ingin menamparku, maka aku akan membiarkanmu mencicipi ini. Tanpa diduga, Liu Yu Yue dicubit oleh dirinya sendiri dengan satu tangan dan ingin memukul dirinya sendiri dengan tangan yang lain pada saat ini. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk memberitahu beberapa orang, tetapi Liu Yu Yue dan Chen Tao sama-sama kesal, dan dia tidak berbicara. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang mereka berdua masih mengingat masalah ini. Hanya saja kata-kata Liu Yu Yue kasar, dan Mu Yun bahkan lebih malas. Tapi ingin menamparnya adalah mimpi. Liu Yu Yue menembak dengan cepat, Mu Yun menembak lebih cepat. Terjepret. Tiba-tiba, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar. Hanya saja tepuk tangan berjatuhan, dan semua orang yang hadir tiba-tiba menunduk. Lin Feng dan Chen Tao awalnya melihat Liu Yu Yue menamparkan langsung ke Mu Yun, tetapi ketika tamparan itu terdengar, Mu Yun menamparkan langsung ke wajah Liu Yu Yue. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yu melihat adegan ini, Chen Tao melangkah maju dan menarik Liu Yu Yue di belakangnya. Ketika Mu Yun melihat adegan ini, dia terdiam, dengan tatapan dingin di matanya. Tamparan ini, jika itu adalah seorang seniman bela diri di alam hidup dan mati, saya takut itu akan langsung mati di tempat, tetapi pipi Liu Yu Yue hanya merah, bahkan tidak bengkak. Fisik tubuh abadi kuat dan kuat. Apakah kamu berani memukulku? Wajah Liu Yu Yue memerah, melihat Mu Yun, dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun tidak hanya menghentikannya sekarang, tetapi juga menamparnya secara langsung. Oke, Mu Yun, kamu hanya seorang budak belaka. Kamu berani melawan tuannya. Aku pikir kamu berbalik ke arah lain. Di masa depan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh orang secara langsung di bidang batu misterius yang gelap ini. Chen Tao berteriak dan jatuh, sudah melangkah keluar, dan langsung membunuh Mu Yun. Aku mundur, kamu memperlakukanku sebagai orang yang lemah dan bisa ditipu. Sungguh ketika aku, Mu Yun, takut kamu tidak akan berhasil. Mu Yun dengan berani tidak takut, dan menembak langsung dengan telapak tangan. Telapak tangan yang dia gunakan adalah telapak tanganku saming di Kutian Jue. Meskipun itu adalah cetakan telapak tangan di jilid pertama Kutian Jue, jilid ini adalah yang paling dikenal oleh Mu Yun. Jejak telapak tangan hitam langsung mengandalkan telapak tangan Mu Yun untuk menembak, dengan berani tidak takut, untuk bertemu Chen Tao. Ledakan, ledakan yang dalam bergema di gua, dan suara itu membuat orang-orang merasa gemetar di kedua telinga. Suara langkah kaki berdebar terdengar, dan kedua sosok itu mundur pada saat yang bersamaan. Hanya saja Mu Yun mundur tiga langkah dan berhenti. Di sisi lain, Chen Tao sedikit malu, dan dia mundur. Langsung ke tepi dinding gua, dan tubuhnya menabrak dinding gua. Meskipun dia berhenti hidup di tubuhnya, ketika dia melihat lebih dekat, dia dapat menemukan bahwa alur muncul di dinding batu keras di punggung Chen Tao. Dengan telapak tangan ini, Mu Yun benar-benar menyebabkan Chen Tao Sheng membentur dinding. Melihat adegan ini, kekhawatiran di wajah Lin Zixiu berubah menjadi kejutan. Dia tahu bahwa Mu Yun dipromosikan kerana orang-orang kelas satu dalam waktu singkat, tapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun begitu tirani. Di sisi lain, Lin Feng menyipitkan matanya sedikit, menatap Mu Yun, seberkas cahaya melintas di matanya. Mundur, Lin Feng tiba-tiba berbicara pada saat ini. Chen Tao awalnya ingin mendorong serangan pedang, tetapi tiba-tiba dipanggil oleh Lin Feng dan hanya bisa berhenti. Aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Lin Feng memandang Mu Yun, bertepuk tangan dan berseru, bagus, bagus, sepertinya aku memiliki murid luar biasa lainnya untuk sekte pedang satu daun. Mendengar ini, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Lin Feng ini adalah kepala kecil dari beberapa orang yang hadir, bagaimana dia bisa begitu banyak bicara? Mu Yun, kamu telah meningkat begitu cepat, aku khawatir kamu memiliki kesabaran, saya pikir, kamu harus memiliki beberapa senjata ajaib di tanganmu. Lin Feng tertawa dan berkata, selama Anda bisa memberi tahu saya apa senjata ajaib itu, saya bisa langsung memperkenalkan Anda ke sekte pedang satu daun, atau bahkan di dalam sekte pedang satu daun. Anda ikuti saya, dan saya berjanji akan melakukannya, jangan dibully. Meskipun kamu kuat, kamu juga harus tahu bahwa sekte pedang satu daun, dengan puluhan ribu murid, semuanya partisan. Jika kamu tidak bersandar pada pohon besar, aku khawatir, berdiri. Terima kasih Lin sangsian atas kebaikanmu. Mu Yun berkata pada saat ini, saya tidak punya harta. Saya hanya mengandalkan pemahaman saya sendiri dalam kultivasi saya. Apalagi, sekte pedang satu daun adalah sekolah seni bela diri. Jika saya bisa lulus penilaian dan tidak menyebabkan masalah, orang lain bisa membunuhku. Tidak ada. Jangan membuat masalah. Lin Feng menatap Mu Yun dengan kilatan niat membunuh di matanya. Kamu diprovokasi sekarang, tahu. Melihat kemarahan kakak laki-laki tertuanya, Lin Zixiu segera berkata, kakak laki-laki, kakak laki-laki tertua, Mu Yun adalah orang pertama yang menemukan harta terpendam kali ini. Kami pikir itu karena dia dihargai dan dihargai oleh sekte. Mengapa harus ini menjadi kasusnya? Kamu diam. Lin Feng bersenandung, seorang budak di daerah kecil, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berkultivasi ke tahap ini. Pasti ada senjata ajaib di tubuhnya. Mungkin itu adalah artefak abadi yang kuat. Apa yang kamu tahu? Lin Feng maju selangkah dan menatap Mu Yun dan berkata, Mu Yun, jangan berpikir bahwa jika kakekku menyukaimu, kamu bisa duduk dan bersantai. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak pergi, baik, bunuh kamu seperti anjing. Jenderal, membunuhmu seperti anjing. Lin Feng, postur yang besar, nada yang besar. Bunuh aku seperti anjing. Mu Yun tersenyum dingin pada saat ini. Lin Feng, jika kamu bisa membunuhku, jangan ragu untuk datang sekarang, dan aku juga akan memberitahumu bahwa jika kamu tidak bisa membunuhku hari ini, di masa depan, pedang Mu Yun ku pasti akan melewati ususmu. Begitu pernyataan ini keluar, ada kegemparan. Mu Yun sangat berani sehingga dia secara terbuka mengancam murid Yi Ye Jianpai. Ini hanya sembrono. Tetapi ketika Mu Yun mengatakan ini, dua bersaudara Wu Ji Aotian, Luo Cheng, dan Luo Yun tiba-tiba merasa bersemangat. Apa itu si Uxian? Apa gunanya berkultifasi abadi jika hanya menjadi budak di sini? Mu Yun saat, Ini adalah postur yang harus dimiliki seorang kultifator. Daripada membungku, bangga dan tidak takut, hujan gunung akan segera datang dan angin bertiup ke seluruh gedung dan berdiri dalam keadaan tanpa kekacauan. Ini adalah postur dan penampilan yang harus dimiliki seorang kultifator. Beberapa dari kamu, jelas bahwa kamu sengaja mencari kesalahan, jangan berpikir kami akan takut padamu. Wu Ji Aotian juga melangkah maju saat ini. Dia sudah terikat dengan Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun dipermalukan, itu karena dia dipermalukan, dan Mu Yun sudah mati, dan tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Wu Ji Aotian sangat memahami hal ini. Yah, yah, ku rasa kalian para budak mencoba memberontak, Chen Tao dan Lu He, tangkap mereka untukku dan bunuh mereka. Yah, yah, tiba-tiba, beberapa sosok bergegas keluar secara langsung. Melihat adegan ini, mata Mu Yun menjadi lebih dingin. Di dunia pembudidaya abadi ini, aturan yang lemah memakan yang lemah bahkan lebih jelas. Dalam analisis terakhir, semuanya demi keuntungan. Manfaat datang pertama. Kalau begitu, dia tidak tahan hari ini, jadi dia tidak tahan sama sekali. Sekarang ada puluhan ribu pil manusia yang, bukan tidak mungkin baginya untuk menembus beberapa tingkat pertama dari alam abadi manusia. Karena Lin Feng dan yang lainnya agresif, dia hanya membunuh mereka secara langsung, bergegas keluar, dan melarikan diri dari sekte pedang Yie. Berhenti. Sama seperti Mu Yun telah mengambil keputusan di dalam hatinya, dia berteriak pada saat yang sama. Ada tabrakan, dan beberapa sosok muncul langsung dari genangan air. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Kepala orang itu memang penatua Lin Yishen. Hanya pada saat ini, penatua Lin Yishen, yang tertutup noda air, tampak sedikit malu, tetapi di mata seluruh orang, ada kegembiraan yang mengejutkan. Tetapi melihat apa yang terjadi di sini, kegembiraan di mata Lin Yishen berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Kakek, kamu lancang? Aku adalah penatua dari sekte pedang satu daun. Di luar, kamu harus memanggilku penatua Lin. Lin Yishen tiba-tiba bersenandung. Penatua Lin. Wajah Lin Feng memerah saat ini, dan dia menyerahkan tangannya, dorong penatua Lin. Orang ini sombong dan sombong terhadap murid sekte pedang Yie, dan dia berani melawan ketika dia diajari. Ini benar-benar memberontak. Saya pikir Anda adalah orang yang memberontak. Lin Yishen berbicara langsung, mengutuk Lin Feng dao. Mendengar ini, mata Lin Feng terkejut. Kakek sebenarnya memihak orang lain saat ini. Mu Yun, sebagai budak di Dark Profound Stonyfield, saat menambang urat, sepertinya aku tahu bahwa dia menemukan urat besar beberapa waktu lalu. Ini sudah menjadi pujian. Hari ini, dia menemukan rumah harta karun ini. Rahasianya bahkan tersembunyi, rahasia yang lebih besar. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Siapapun yang telah berkontribusi pada vaksi saya, apakah itu seorang murid atau budak, memenuhi syarat untuk diberi hadiah. Hadiah dan hukumannya berbeda. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cemburu padanya? Murid itu tidak berani. Tidak berani. Saya pikir Anda berani. Lin Yishen memelototi Lin Feng, dan akhirnya mendengus dan berhenti berbicara. Melihat ekspresi kakek, hati Lin Feng penuh amarah. Hanya kemarahan inilah yang secara alami dia tidak berani menghadapi kakek, tetapi kepada Mu Yun. Pada saat ini, dia membenci Mu Yun. Untuk seorang budak, sebaliknya, pada saat ini, untuk dipuji oleh kakek, hanya ada satu kemungkinan. Rumah harta karun jelas merupakan penemuan yang mengejutkan. Memikirkan hal ini, secercah cahaya melintas di mata Lin Feng, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kakeknya. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.